Tuhan Yesus memberi perintah kepada saya, Pak Raji kembalikan kuasa perjaman kudus dan minyak urapan. Di akhir jaman ini kita dijanjikan yang terima minyak dan anggur tidak dirusakan. Shalom, lebih dasar lagi buat Tuhan. Shalom. Puji Tuhan kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat anak kita Bapak Ibu Jemaah Tuhan. Biar malam hari kita mau kasih yang terbaik kepada Tuhan dan puji yang menyembahkan kita. Kita mau mempersembahkan segala yang terbaik buat Tuhan kita. Karena Tuhan terlebih dahulu memberi yang terbaik buat Tuhan. Kami mengingatkan kembali kepada seluruh rumah Tuhan dalam ibadah malam hari ini. Khususnya yang hari di ibadah Tiberias, Pak Gading Nias. Untuk boleh tetap bersama-sama menjaga protokol dengan menggunakan masker secara baik dan benar. Dan kami juga memberitahukan kepada seluruh rumah Tuhan yang rindu didoakan. Bapak Ibu Jemaah Tuhan sudah bisa menghubungi nomor-nomor yang tertera di layar. Untuk dapat dibantu, dilayani dan didoakan bagi setiap kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita akan buka dulu. Di dalam doa dan ibadah kakai kesemuan ili dan pelepasan reses ekonomi di malam hari ini. Satukan hati, kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi namamu Tuhan. Terima kasih malam hari ini kembali kami boleh datang berkumpul beribadah. Satu sukacita bagi kami Tuhan. Hati kami limpa dengan ucapan syukur. Karena malam hari ini Tuhan boleh memilih setia kami untuk hadir di dalam ibadah. Kami percaya di dalam ibadah mengandung janji Tuhan. Dan janji Tuhan bagi setiap kami pasti dikenal. Kami doa Tuhan berkati. Itu ibadah malam hari ini. Iberias, Lapa Gadenias, dari awal pertengahan dan akhirnya. Kami percaya Tuhan Yesus Tuhan tutup bungkus tempat ini dengan darahmu yang kudus. Biarlah tempat ini menjadi lembah pujian. Kami percaya setiap kami yang hadir. Setiap keluarga, setiap pasangan suami istri, setiap anak-anak muda yang hadir. Bahkan kami yang datang Tuhan bersama orang yang kami kasihi. Kami percaya pulang dari tempat ini. Doa kami dijawab Tuhan. Mujizat, yang sakit kami percaya dengan iman disembuhkan Tuhan. Yang lemah dikuatkan terikat dilepaskan. Berbeban berat, Tuhan pulihkan kami. Kami percaya kami terima bagian yang terbaik minyak dan anggur. Kami berdoa Tuhan Yesus. Segala yang terbaik juga menjadi bagian bagi setiap kami. Menopang Tuhan, mendukung, mendoakan. Gambahmu yang aku menyampaikan firman Tuhan. Malam hari ini, Bapak Merita Efeserai, Tuhan berkati. Biarkan Tuhan pakai, menjadi seluruh berkat bagi setiap kami. Tidak lupa juga kami berdoa bagi Gembala Sindang yang kami kasihi. Bapak Merita Doktor, Yesaya Pariyaji, Ibu Gembala Sindang, Ibu Merita Darniati Pariyaji. Tangan Tuhan yang kuat selalu menopang, memberkati, yaitu Gembala Sindang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Kami datang menyembahmu Tuhan dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya gereja di wilayah, sama-sama kita katakan. Amin. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Mari kita datang menyembah Tuhan sama-sama. Terima kasih. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku mengusimu, kau bertatah di atas pusia, ku angkat hatiku. Ku pandang kekutusanmu, saat ku sembah, ku pusimu. Ku rasakan kehadiranmu, Tuhan. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Saat kami menyembahmu. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku menyembahmu, kau bertatah di atas pusianya. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku menyembahmu, kau bertatah di atas pusianya. Ambil angkat tangan kita, latamu. Ku angkat hatiku, ku angkat hatiku. Pandang kekutusanmu. Saat ku sembahmu, saat ku sembahmu. Saat ku sembah, ku pusimu. Ku rasakan kehadiranmu, Tuhan. Ku angkat hatiku. Ku angkat hatiku. Ku angkat hatiku. Ku pandang kekutusanmu. Saat ku sembah, ku pusimu. Ku rasakan kehadiranmu. Kulangkan hatiku Kupadang ke kudusamu Saat kami sembahku Saat ku sembah Kupujimu Kurasakan Biar hosik memisi Tuhan Sedang boleh berdoa sama-sama malam hari ini Lekam buah dihadapan Tuhan Bersyukur ke kebaikan Tuhan Yesus malam hari ini Oh Hallelujah Hallelujah Yesus Oh Hallelujah Hallelujah Yesus Terima kasih Oh 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 Sambil tutup mata sorena, angkat kedua tanganmu, angkat kedua tanganmu, jemaah Tuhan. Ku agak, ku pandang ke kursanmu, saat ku sembah. Sambil kita berdiri, tetap jemaah saja, angkat kedua tanganmu, ku agak hatiku, ku pandang ke kursanmu, sembah di asumsi. Angkat hatimu, angkat kedua tanganmu, sama-sama kata. Ku angkat hatimu, ku pandang ke kursanmu. Buka hati kita sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran yang bersayang. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah, buat Tuhan sama-sama. Oh, ku agak hatiku, ku pandang ke kursanmu. Buka hati kita sembah, saat ku sembah. Ku angkat hatimu, ku rasakan ke kursanmu. Ku angkat hatimu, ku pandang ke kursanmu. Salamu, haleluya, saat ku sembah. Ku pujimu, ku rasakan kehadiran ku Tuhan. Ku rasakan kehadiran ku Tuhan. Amin. Ku rasakan kehadiran ku Tuhan. Di atas kepala kita tetap tangan. Yang paling dasar kuat Tuhan. Yang paling datang ku. Haleluya, saat ku SELANGU. Semaria Semaria Tuhan Alamak 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 Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Bersetiap tangan terangkah sama-sama Sampai dunia Kami angkat hati Kepadamu Kepulia Tuhan Oh 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 Yesus 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 Hati kami menyembah Dan bersyukur selamanya Oh, haleluya Mari Bapak, Ibu, Kresia, Tiberia sama-sama Yang hadir di tempat ini, yang ada dimanapun berada Kita mengangkat tangan kita tinggi, kita mau sembah Tuhan Yang telah bangkit dari kematian Dia hidup saudara, dia Yesus yang berkuasa Di dalam namanya setiap kita menyembah Tuhan Di atas namanya setiap lidah mengaku Yesus Tuhan Kami rendahkan hati kami, kami angkaku Kami sama-sama sempatnya Terima kasih Yang menganggap Tuhan Oh, haleluya Kami bawa hati kami lebih lagi Tuhan Yesus Karena kami tahu kepada siapa kami menyembah Engkau Tuhan yang berkuasa Engkau Tuhan yang melihat sampai ke kedalaman hati Kami sadar Tuhan Kami memerlukan Engkau satu-satunya dengan Tuhan Bahkan di saat sekeliling kami mengejar Tuhan Yang tetap setia bagi kami Yesus pegang peratanganku Ku tak dapat hidup di luah kasihmu Bapak jangan tinggalkan aku Engkau alasan selamat Mari jemaah Tuhan saja Angkat kedua tangan Yesus pegang erat tanganku Bapak jangan tinggalkan kamu Yang bersih kita beri kemuliaan tepuk tangan buat Tuhan Oh, Yesus Yesus pegang peratanganku Oh, Yesus pegang peratanganku Ku tak dapat hidup di luah kasihmu Bapak jangan tinggalkan kamu Tinggalkan aku Tinggalkan aku Engkau alasan selamat ku Bapak jangan tinggalkan aku kasih jangan pernah kami tidak ditinggalkan selalihpun mati Yesus pegang tanganku Yesus pegang tanganku Yesus pegang tanganku Tidak ada pagi itu Dibuat kasihmu Bapak yang tinggalkan selamiku Engkau alasaku selamaku ini Yesus pegang tanganku Yesus pegang tanganku Tidak ada pagi itu Dibuat kasihmu Bapak jangan tinggalkan aku Dibuat kasihmu Bapak jangan tinggalkan selamaku Dibuat kasihmu Dibuat kasihmu Dibuat kasihmu Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan untuk malam yang indah ini Kami boleh menyembah Tuhan Kami boleh merasakan hadirat Tuhan bagi setiap kami Kami bawa sukacita kami Kami bawa syukur kami lebih lagi Tuhan Hanya di dalam satu nama Yaitu nama Tuhan Yesus Kami mengusah syukur kami Kami berdoa Mari umat Tuhan yang siap memuji Tuhan dengan bangga Sama-sama kita katakan Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan Bapak Ibu Puji nama Tuhan Berikan tepuk tangan yang lebih luar biasa lagi bagi Tuhan Yesus Kristus Selamat beribadah Shalom Timiria Haleluya Dengan hati yang penuh dengan lima syukur Sama-sama kita beribu bagi Tuhan Kita katakan dari gereja dan suku mana Ada setiap jemaat Tuhan yang live streaming Yang ada di gereja Timirias Selamat beribadah Walau hatimu kita semakin hati Tuhan Haleluya Ku tak pandang dari gereja dan suku mana Ku tak pandang dari gereja manja Asalkan berdiri di atas irmanja Amin Amin Bila hatimu seperti hatiku Engkau lah saudara dan saudariku Sama-sama Dalam Yesus Dalam Yesus kita bersaudara Dalam Yesus kita bersaudara Dalam Yesus kita bersaudara Kesinta keluarga Allah Kesinta keluarga Allah Haleluya Kita yang mengasih keluarganya Allah Sama-sama dari awal kita katakan Kita pandang dari suku mana Tiberias Kapan dan dari suku mana Asalkan berdiri atas rimannya Amin Bilang hatimu seperti hatiku Engkau lah saudara dan saudariku Dalam Yesus Dalam Yesus kita bersaudara Dalam Yesus kita bersaudara Dalam Yesus kita bersaudara Kesinta keluarga Allah Kesinta keluarga Allah Dalam Yesus kita bersaudara Dalam Yesus kita bersaudara Kesinta keluarga Allah Kesinta keluarga Allah Kesinta keluarga Allah Tetap kita bawa hati Yang penuh dengan lima syukur Untuk kita sama-sama menguji Meninggikan nama Yesus Haleluya 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 Kesinta keluarga Allah 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 Amin Kesinta keluarga Allah Kesinta keluarga Allah Kesinta keluarga Allah Kesinta keluarga Allah Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan Ku menang, ku menang di dalam peperangan Ku menang, ku menang atas segala setan Haleluya, haleluya, ku menang Kita layakkan kebangkitan Tuhan Dengan sama-sama bernyanyi atas suaramu Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan Ku menang, ku menang di dalam peperangan Ku menang, ku menang atas segala setan Haleluya, haleluya, ku menang Ku menang, ku menang Haleluya, ku ya banggi Haleluya, ku ya dihidupan Haleluya, ku ya dihidupan Ia menang, ku menang, ku menang Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan Ku menang, ku menang di dalam peperangan Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan Menang, menang atas segala setan Haleluya, haleluya, menang Haleluya, siapa angki Haleluya, dia hidup Haleluya, dia naik Tuhan, Tuhan, Tuhan Haleluya, haleluya, dia bagi Haleluya, dia hidup Namanya Yesus Haleluya, dia naik Mohon, terus, terus Dia pohon pemenang pilihan Allah katakan Haleluya Haleluya Yesus Haleluya, dia naik Oh Sekali lagi dengan iman percaya Haleluya Haleluya, dia bagi Nyanyi yang keras bagi Tuhan Haleluya, dia hidup Sebab setiap kita sudah kita makan Haleluya, dia naik Yesus Aleng luar biasa Tudus, 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 Al-Haleluya, Tidak bagi, Al-Haleluya, Tidak hidup, Al-Haleluya, Tidak naik, Roh Tudus, Tudus, Roh Tudus, Roh Tudus, Tudus, Amin, Roh Tudus, Tudus, Amin, Al-Haleluya, terpujilah namamu Tuhan Yesus, Allah yang memberikan kemenangan, kita bersoram-sorai, kita berenggantung saan yang paling meriah, bagi Tuhan Yesus, Kristus, Anda suka cita, Amin, boleh saya lihat tangan-tangan yang bersuka cita pada malam hari ini, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus, Kristus, dipersilakan kembali duduk, Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat Terkasih, diberkatilah setiap kita yang datang menyenangkan hati Tuhan melalui pujian penyembahan kita, Amin, percaya melalui kuasa tubuh dan darahnya, kita sudah diberikan kemenangan dari Tuhan Yesus, Amin, mari sama-sama Bapak, Ibu, Saudara, setiap kita yang hadir, kita mau buka hati, terima berkat dari kebenaran firman Tuhan, kembali sejenak, tundukkan kepala, bersatu hati kita berdoa, tidak pernah berhenti kami mucap syukur Tuhan Yesus, bagaimana kasih-Mu yang terus menyertai sepanjang hidupan kami, bahkan kalau malam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, bukti bahwa penyertaan Tuhan begitu nyata, sehingga kami percaya, kami yang datang cari Tuhan, cari kebenarannya, maka segala yang baik yang Tuhan sudah siapkan, pasti dilimpahkan bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan Yesus, oleh karenanya Tuhan Yesus biar melalui ibadah kami pada malam hari ini, kami bukan saja terima kuasa mujizat, tapi kami juga diberikan hati yang mau bertobat, hidup yang di dalam kekudusan, terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kasih setiamu, oleh karenanya Tuhan Yesus kami siap malam hari ini membuka hati untuk terima berkat dalam kebenaran firman-Mu, kuasai hati pikiran kami dengan kuasa roh kudus-Mu, sehingga melalui kuasa roh kudus-Mu kami boleh mengerti, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan, ucap berkat untuk yang terkasih yang Bapak-Mu, Bapak-Mendeta Elfri Syirait kami doa setiap kata kalimat firman Tuhan yang disampaikan, biarlah yang kami dengar isi hatinya Tuhan Yesus, yang kami percaya, beri kami kekuatan yang baru, berikan kami pengharapan yang baru, damai sejahtera suka cita, bahkan penghiburan sejati yang asalnya dari sorga, kami tolak, kami hancurkan, segala roh-roh jahat yang ingin menghalangi pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua pasti diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan iman percaya, sama-sama setiap kita yang siap dengar kabar suka cita, kita katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik, bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita siapkan hati kita. Haleluya. Mataku tertuju padamu, Segenap hidupku, Ku serahkan padamu, Bimbing aku masuk rencana-Mu Untuk membesarkan kerajaan-Mu Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapak Ku mau selalu menyenangkan Menyenangkan hati-Mu Ku mau mengikuti Ku mau mengikuti Sambil sama-sama saya undang kita panggit berdiri Bapak Ibu Sunara Kita sambil firman Tuhan pada malam hari Mengundang yang terkasih apanya Bapak Pendeta Elfri Serai Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu Ku mau mengikuti Ku mau mengikuti Ku mau mengikuti Kehendak-Mu ya Bapak Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu 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 doa hamba siapapun yang sakit Tuhan sembuhkan yang lemah Tuhan kuatkan yang terikat Tuhan lepaskan lakukan perkara-perkara yang ajaib bagi setiap kami di dalam nama Bapak Putra dan Ruh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firmanmu haleluya semua yang diberkati siap dengan firman Tuhan bersama kita katakan amin kita berikan tepuk tangan yang beriap buat Tuhan Yesus silahkan duduk selamat malam salam saudaraku apa kabar saudara puji Tuhan doa saya biarlah kita semua dalam keadaan sehat dalam keadaan baik dalam damai serta sukacita dari Tuhan demikian saudara yang menyaksikan ibadah ini mengikuti ibadah ini live streaming dari rumah saudara bersama keluarga doa saya berkat Tuhan puasa Tuhan mujizat Tuhan juga terjadi dalam keluarga saudara puji Tuhan baik saudara kita bukal kitab kita bersama di dalam kisah para rasul satu ayatnya yang ketiga satu ayat kita baca bersama-sama kisah para rasul satu ayat tiga dua tiga ya kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup sebab selama empat puluh hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah haleluya demikian pembacaan firman Tuhan malam ini tema kita malam ini berubah menjadi lebih baik apa temanya saudaraku berubah menjadi lebih baik saudaraku ayat yang kita baca ini Alkitab mengajar kepada kita setelah Yesus bangkit Yesus berulang-ulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya selama empat puluh hari jadi saudara setelah Jumat Agung kita merayakan Pasca setelah kita merayakan Pasca kita akan merayakan Pentakosta Pentakosta itu adalah hari kelima puluh hari pencuran roh kudus maka saudaraku setelah yaitu Yesus bangkit selama empat puluh hari saudara Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan Alkitab mencatat saudaraku bahwa jadi sebelum Pentakosta itu empat puluh hari Yesus terangkat ke surga kenaikan Tuhan Yesus lalu setelah kenaikan Tuhan Yesus kita rayakan Pentakosta jadi ada lima hari raya penting bagi kita orang percaya yang pertama yaitu Jumat Agung yang kedua yaitu Pasca yang ketiga kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang keempat Pentakosta pencurahan roh kudus lalu yang kelima adalah hari Natal atau hari kelahiran Tuhan Yesus semua itu saudara bicara tentang keselamatan nah ayat tadi bicara tentang setelah Pasca empat puluh hari Yesus berulang-ulang kali saudara yaitu menampakkan diri kepada murid-muridnya saya pelajari ada sepuluh kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang pertama Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena yang kedua Yesus menampakkan diri kepada para wanita yang datang ke kubur yang ketiga Yesus menampakkan diri kepada Simon Petrus yang keempat Yesus menampakkan diri kepada dua orang murid di jalan menuju Emmaus yang kelima Yesus menampakkan diri kepada sepuluh orang murid tanpa Thomas lalu delapan hari kemudian Yesus menampakkan diri kepada sebelas orang murid termasuk Thomas yang ketujuh Yesus menampakkan diri kepada tujuh orang murid di danau Tiberias yang kedelapan Yesus menampakkan diri kepada lima ratus orang lebih murid di daerah Galilea yang kesembilan Yesus menampakkan diri kepada Yaakobus saudara Tuhan Yesus dan yang kesepuluh Yesus menampakkan diri kepada semua rasul ketika dia akan terangkat ke sorga maka hari ini percayalah Yesus sudah hidup Yesus sudah bangkit Yesus memberikan kita kemenangan katakan amin sama-sama bersama saya katakan sebab dia hidup dia bangkit dia memberikan kemenangan kepastian dalam hidupku amin jadi kebangkitannya memberikan kita kemenangan menang atas dosa menang atas sakit penyakit menang atas maut menang atas penderitaan itu sebabnya hari ini saudara beribadah percayalah hidup saudara berkemenangan katakan amin saya tidak tahu apa yang saudara alami saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi tapi yang saya tahu yang kita tahu di dalam Yesus selalu ada kemenangan di dalam Yesus selalu ada jalan di dalam Yesus selalu ada jawaban di dalam Yesus selalu ada pertolongan di dalam Yesus selalu ada mujizat yang saya boleh berikan tebuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus maka apa tujuan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sekali lagi apa tujuan Yesus menampakkan diri selama 40 hari kepada murid-muridnya saya pelajari ada tiga tujuan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya kita baca di dalam Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 46 sama-sama dua tiga ya ia berkata kepada mereka inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Masmur 45 lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti 46 katanya kepada mereka ada tertulis demikian Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga setara perhatikan yang pertama apa tujuan Yesus menampakkan diri berulang-ulang kali kepada murid-muridnya yang pertama Yesus ingin memberitahu kepada murid-muridnya bahwa Yesus hidup dan firmannya dikenapi sekali lagi setara tujuan pertama Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya adalah untuk memberitahu kepada murid-muridnya bahwa Yesus hidup saudara ini penting sekali kenapa kalau Yesus tidak hidup Yesus tidak bangkit maka sia-sialah iman kita sia-sialah kepercayaan kita sia-sialah ibadah kita itu sebabnya penting sekali Yesus memberitahu kepada murid-murid penting sekali Yesus memberitahu kepada saudara dan saya bahwa dia hidup katakan amin maka hari ini siapapun saudara di dalam Yesus ada hidup di dalam Yesus ada kemenangan katakan amin dan juga Yesus ingin memberitahu bahwa firmannya digenapi tadi dikatakan supaya semua firmannya digenapi artinya apa tidak ada firman yang gagal tidak ada firman yang tidak digenapi hari ini berjalanlah seturut firmannya berjalanlah sesuai kendap firmannya siapapun saudara yang berjalan dalam firmannya percaya hidup saudara penuh damai sejahtera mari saudara baca firman saudara kalau kita baca firman baca alkitab alkitab akan menjauhkan kita dari dosa sebaliknya dosa akan membuat kita jauh dari alkitab saudara mengerti maksud saya semakin saudara rajin baca alkitab renungkan firman Tuhan maka firman alkitab yang saudara baca itu akan menjauhkan kita dari dosa sebaliknya dosa akan membuat kita jauh dari alkitab orang-orang yang hidup dalam dosa orang-orang yang jatuh dalam dosa terikat dosa maka mereka sangat tidak ingin baca alkitab itu sebabnya siapapun saudara bangun hidupmu di atas dasar firman karena firman Tuhan pasti digenapi Tuhan tidak pernah ingkar janji kita bilangan berkata Musa berkata Allah bukanlah manusia yang berdusta apa yang telah dia katakan pasti digenapi apa yang telah dia bicarakan dia janjikan pasti terjadi hari ini siapapun saudara yang percaya firman percaya janjinya percaya perkataannya percaya hidupmu berkemenangan hidupmu penuh mujizat katakan amin itu sebabnya Pak Pariyaji waktu kanker otang saudara harus dioperasi yang pertama kali perintah Tuhan kepada gembala sidang kita Pariyaji baca alkitab saudara luar biasa yang pertama kali perintah Tuhan kepada gembala sidang kita baca alkitab artinya kita pun jemati beres mari baca alkitab disitu ada injil kerajaan sorga disitu ada rahasia kerajaan sorga disitu ada berkat disitu ada mujizat disitu ada kesembuhan katakan amin disampaikannya firmannya disembuhkannya yang sakit nanti saudara buka masmur 107 ayat 17 sampai 20 disampaikan firmannya disembuhkannya yang sakit maka Pak Pariyaji baca alkitab tiba-tiba penyakitnya sembuh padahal fonisnya dioperasi saudara kemungkinan sembuh hanya 3% hari ini siapapun saudara yang di rumah di gading nias mungkin saudara terbaring sakit mungkin saudara sedang lemah bacal kitab disitu ada injil kerajaan sorga firman yang hidup firman yang memberdekakan firman yang memberi kita kuasa firman yang menuntun kita kepada mujizat katakan amin banyak orang saudara bacal kitab sembuh mengalami mujizat maka yang kedua apa tujuan penampakan Yesus saya pelajari kita baca sekali lagi Lukas 24 ayat 47 sama-sama kita baca 2 3 ya dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari saudara garis bawahi di dalam namanya berita tentang apa pertobatan dan apa pengampunan dosa saudara ini dialog antara Yesus dengan murid-muridnya ketika Yesus menampakkan diri kepada semua muridnya Yesus berkata bahwa firmannya digenapi dengan kebangkitannya dengan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya supaya murid-murid tahu Yesus hidup supaya murid-murid tahu firmannya digenapi yang kedua Yesus berkata supaya di dalam namanya berita atau firman atau kotbah atau pengajaran tentang apa pertobatan dan apa pengampunan dosa disampaikan kemana seluruh dunia jadi tugas pendeta tugas hamba Tuhan adalah membawa mengingatkan mengajak agar kita jemaat hidup dalam pertobatan amin keberhasilan seorang hamba Tuhan bukan seberapa indahnya berkotbah keberhasilan seorang hamba Tuhan adalah seberapa orang bertobat itu sebabnya melalui pelayanan gembala sidang kita Pak Perhaji banyak jiwa-jiwa bertobat bahkan orang-orang yang gak kenal Tuhan yang gak percaya Tuhan bertobat dulu di menteng perada saudara kaker kesembuhan ilahi seperti ini macam-macam orang bahkan orang yang bukan percaya Yesus saudara datang ada seorang ibu saudara waktu altar call dia naik sampai ke mimbar ada benjolan benjolan di lehernya besar besar sekali tumor ganas ibu ini datang dari wilayah Sumatera bagian ujung maka ibu ini diciprati minyak lalu seketika itu dia pulang tumornya yang besar tumor ganas hilang tidak dioperasi ibu ini sembuh sudah bersaksi kita berikan tebuk tangan yang beri buat Tuhan Yesus maka hari ini siapapun saudara mari kita bertobat hidup dalam pertobatan terima pengampunan dosa katakan amin maka yang kedua apa tujuan penampakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang kedua adalah supaya murid-murid menyampaikan firman tentang pertobatan dan apa pengampunan sekali lagi agar para murid-murid menyampaikan firman tentang pertobatan dan pengampunan yang ketiga apa tujuan penampakan Yesus kepada murid-muridnya kita baca ayat 48 Lukas 24 sama-sama kita baca dua tiga ya kamu adalah saksi dari amin sama-sama bersama saya katakan aku saksi Kristus amin saudara kata saksi berasal dari kata marturia atau martir itu saudara maka Tuhan hari ini cari masih cari seorang yang mau korban yang martir itu sebabnya kembala sidang kita Papa Raji dipilih karena punya roh korban martir sejak mula saudara berkorban harta milik bahkan hidupnya nyawanya maka Tuhan pilih Tuhan panggil Tuhan pakai orang-orang yang mau marturia martir mau berkorban untuk menyampaikan kerajaan Allah sudah dekat untuk menyampaikan tentang sorga untuk membawa jemaat pesta di sorga katakan amin maka yang ketiga apa tujuan penampakan Yesus kepada murid-muridnya yang ketiga agar para murid menjadi saksi bahwa Yesus hidup dan mematakan berita bah bohong apa maksudnya nanti saudara baca matis 28 11 sampai 15 waktu kubur itu kubur Yesus itu terbuka batu itu terguling dan para penjaga melapor ke para imam para penjaga melapor kepimpinannya bahwa Yesus sudah hidup Yesus bangkit tapi saudara para imam memberikan uang kepada para penjaga ini maksudnya apa untuk menyampaikan kabar bohong para imam nanti saudara baca matis 28 11 15 para imam bilang kamu jangan beritahu bahwa Yesus sudah bangkit beritahu bahwa jasad Yesus dicuri telah dicuri orang itu sebabnya saudara berita itu tersiar bahwa Yesus tidak bangkit bahwa Yesus jasadnya dicuri padahal saudara faktanya penjaga ini pun melihat bahwa Yesus sudah bangkit cuma para imam ini membayar memberikan uang kepada para penjaga ini itu sebabnya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya tujuannya agar murid-murid ini menjadi saksi hari ini pun saudara kita tidak melihat tapi kita percaya Tuhan Yesus berkata berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya maka saudara akan diberi mahkota kemuliaan saudara akan diberi mahkota oleh Tuhan Yesus amin maka yang ketiga tujuan Yesus menampakkan diri adalah agar murid-murid menjadi saksi hari ini Jemaat Tiberias saudara yang menyaksikan mengikuti acara ini dari rumah jadilah saksi bagaimana kita menjadi saksi gak mesti saudara jadi pendeta gak mesti saudara punya gelar sarjana teologi atau ahli teologi saudara cukup menjadi teladan hidupmu berubah seorang suami jadi suami yang baik seorang istri jadi istri yang baik seorang tua jadi orang tua yang baik anak-anak jadi anak-anak yang baik teladan hidupmu akan memberikan kesaksian kepada dunia bahwa Yesus hidup katakan amin tapi mohon maaf kalau kita jatuh bangun dosa maka kita gak menjadi saksinya hari ini mari Tuhan ingin saudara berubah saudara penampakan Yesus bukan hanya membuat murid-muridnya percaya bahwa Yesus hidup tapi penampakan Yesus kepada murid-muridnya membuat murid-murid berubah hidup mereka berubah malam ini di momen pasca ini yang Tuhan inginkan dari kita semua pertobatan perubahan amin tadi saya sampaikan keberhasilan seorang hampat Tuhan dilihat dari seberapa orang yang bertobat hari ini saya harap saya berdoa saya punya iman kita hidup dalam pertobatan katakan amin saudara satu orang bertobat malaikat Allah di sorga ribuan bersuka cita bersorak sorai maka satu orang bertobat seisi rumah akan apa diselamatkan hari ini Tuhan berkenan atas pertobatan saudara pertobatan mu akan menuntun kau kepada mujizat mujizat Tuhan pertobatan mu akan menuntun kau kepada perkara-perkara yang besar siapapun saudara yang hari ini ada masalah masalah ekonomi saudara mungkin menelepon menghubungi nomor-nomor yang sudah ada saya serukan mari kita bertobat kalau kita bertobat percaya doa-doa kita Tuhan dengar kalau kita bertobat mulut kita ada kuasa apa yang kita pegang apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil katakan amin maka saudara sejak awal Pak Paranji selalu menyerukan suci pikiran suci perkataan suci perbuatan kenapa saudara karena hidup di dunia ini sementara dan di sorga saudara tidak ada penyesalan hidup ini di dunia ini gak ada yang abadi sekali lagi di dunia ini tak ada yang abadi hanya kasih Tuhan yang abadi hanya firman Tuhan yang abadi itu sebabnya hari ini jangan hanya mengejar dunia jangan hanya mengejar kekayaan cari sorga saudara dalam kalender Ibrani tahun ini tahun 2021 ke 2022 jadi biasanya saudara kalender Ibrani itu dimulai bulan September Oktober kalau kita kalender Masehi pergantian tahunnya Desember akhir Januari maka bulan pertamanya Januari kalau kalender Ibrani saudara bulan pertamanya bisa September atau Oktober maka 2021 sampai 2022 nanti September dalam kalender Ibrani tahun ini mereka menyebut tahun 5782 jadi dihitungnya tahun 82 kalau kita tahun 22 tahun 82 5782 ini saudara disebut tahun pay bet pay itu saudara angka 80 angka 80 itu saudara gambarnya hurufnya seperti gambar mulut artinya apa hati-hati dengan ucapan kita jangan sampai ucapan kita menjerat kita kepada hukuman jangan sampai ucapan kita membuat kita jatuh dalam dosa ucapkanlah perkataan iman ucapkanlah perkataan-perkataan yang membangun ucapanmu adalah hidupmu kalau saudara mengucapkan yang baik maka percayalah hidupmu hidup dalam kebaikan Tuhan suami ucapkan yang baik untuk istri istri ucapkan yang baik untuk suami ucapkan kata-kata yang membawa damai sejahtera berhenti mengucapkan kata-kata yang kasar saudara menurut survei di Indonesia ini saudara pengguna media sosial Indonesia ini salah satu netizen yang paling kasar paling ya mohon maaf kurang etik itu saudara di Asia Tenggara kita paling bawah di Asia kita nomor 26 maka netizennya ya jahat kalau mengomentari mengucapkan sesuatu begitu jahat hari ini mari kita ucapkan kata-kata iman dengan mulut kita kita dibenarkan dengan mulut kita juga kita bisa dihukum lalu bet pay bet 82 bet angka 2 saudara itu seperti gambar kemah seperti gambar rumah maka ada 2 tempat tinggal kita di bumi dan di sorga itu sebabnya saudara jangan hanya memikirkan dunia ini saudara harus memikirkan tempat tinggal kita yang abadi di sorga mari pikirkan perkara-perkara yang diatas cari perkara yang diatas dimana Yesus dibangkitkan dimana Yesus akan ada bersama dengan kita kita bersama Yesus saudara yang memikirkan perkara di sorga hidupmu di bumi seperti di sorga saudara yang memikirkan perkara di sorga hidupmu dalam damai hidupmu dalam ketenangan kenapa ada banyak orang stress hari-hari ini kenapa ada banyak orang depresi hari-hari ini karena fokusnya salah fokusnya hanya mengejar dunia fokusnya hanya mengejar jabatan kekayaan saudara sepanjang kita mengejar sorga mencari kebenarannya apa yang kita butuhkan di dunia apa yang kita perlu di dunia Tuhan pasti cukupi Tuhan pasti berikan yang terbaik katakan amin Tuhan pasti pelihara saudara Tuhan pasti cukupi segala kebutuhan hidup saudara yang penting kita mari prioritaskan sorga jadi saudaraku tadi tiga tujuan penampakan Yesus yang pertama supaya murid-muridnya tahu bahwa Yesus hidup dan firmannya digenapi yang kedua tujuan Yesus menampakan diri kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya menyampaikan kabar tentang pertobatan dan pengampunan dosa yang ketiga tujuan penampakan Yesus menampakan diri kepada murid-muridnya agar murid-muridnya menjadi saksi bahwa Yesus hidup dan mematahkan berita-berita bohong hari ini percayalah Yesus sudah hidup Yesus sudah bangkit Yesus menjamin hidup kita katakan amin nah saudara hari ini kita akan belajar tiga hal ternyata penampakan Yesus membawa perubahan kepada murid-muridnya sekali lagi perjumpaan Yesus dengan murid-muridnya ternyata membawa perubahan kepada murid-muridnya itu sebabnya sekali lagi saya harap saya berdoa saudara yang di rumah saudara yang di Gading Nias saudara yang mengikuti pada ini saya doa kita semakin berubah menjadi lebih baik katakan amin jangan sampai kita ikut Tuhan bertahun-tahun tapi hidup kita semakin buruk perilaku kita semakin jelek hari ini kita senangkan Tuhan dengan hidup kita katakan amin menyenangkanmu senangkanmu hanya itu kerinduanku menyenangkanmu senangkan hatimu hanya itu hari ini saudara yang bertobat hati Tuhan disenangkan hari ini saudara yang hidup dalam pertobatan pintu hati Tuhan terketuh maka apapun doamu apapun permintaanmu malam ini Tuhan pasti kabulkan Tuhan pasti dengar Tuhan pasti jawab yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus nah hari ini kita akan belajar dari tiga penampakan Yesus yang membawa perubahan kepada murid-muridnya yang pertama kepada Maria Magdalena kita buka di dalam Yohanes pasal 20 ayat 15 sampai 18 Yohanes 20 15 18 sama-sama kita baca dua tiga ya kata Yesus kepadanya ibu mengapa engkau menangis siapakah yang engkau cari Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman lalu berkata kepadanya Tuhan jikalau Tuhan yang mengambil dia katakanlah kepadaku dimana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya 16 kata Yesus kepadanya Maria Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani Rabuni artinya apa guru 17 kata Yesus kepadanya janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapak tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu kepada Allahku dan 18 Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid aku telah melihat Tuhan dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu yang pertama ini adalah penampakan Yesus kepada Maria Magdalena sekali lagi yang pertama ini adalah penampakan Yesus kepada Maria Magdalena saudaraku ini sesuatu yang luar biasa kenapa saya bilang luar biasa karena pertama kali Tuhan Yesus menampakan diri bukan kepada Petrus bukan kepada Yohanes bukan kepada Jakobus bukan kepada Andreas bukan kepada Filipus tapi pertama kali untuk pertama kali Yesus menampakan diri kepada seorang perempuan siapa namanya Maria Magdalena pertanyaannya kenapa Maria Magdalena yang dipilih pertama kali Tuhan Yesus menampakan diri karena Maria Magdalena setia mengiring Tuhan karena Maria Magdalena diubahkan Tuhan dia yang tadinya berdosa dia adalah saudara wanita yang meminyaki kaki Yesus dengan minyak dan menyekak kakinya dengan rambutnya nanti saudara baca Lukas 7 46 50 setelah diurapi oleh Maria Magdalena Yesus berkata apa dosamu yang banyak telah diampuni Yesus berkata kepada Simon Simon dari tadi aku datang kamu tidak meminyaki kepalaku dengan minyak tetapi wanita ini dia meminyaki kakiku dengan minyak maka dosanya yang banyak diampuni hari ini saudara diurapi minyak Tuhan berkenan atas saudara Tuhan pulihkan Tuhan ampuni saudara katakan amin malekat Tuhan jaga saudara saudara ketika saudara diurapi minyak roh Tuhan berkuasa atas diri saudara kuasa Tuhan menyertai saudara di luar terserah orang bilang apa tapi kita bersyukur Tiberias bisa buktikan saudara bahwa setiap firman itu bukan kata-kata setiap firman itu ada kuasa sama-sama bersama saya katakan firman Tuhan bukan terdiri dari kata-kata tapi kuasa amin dan gak semua yang pakai minyak saudara ada kuasa itu sebabnya minyak ini saudara dibuktikan Elia Musah gambaran martir saudara maka minyak ini saudara di Getsemani itu tempat pemerasan minyak artinya apa untuk menjadi minyak buah jaitun harus diperas perasan yang pertama untuk baik Allah perasan yang kedua saudara untuk kesembuhan untuk obat dan perasan yang ketiga untuk aktivitas manusia sabun dan sebagainya maka hari ini minyak ini bicara tentang martir saudara korban maka di gereja Tiberias saudara yang diurapi minyak saudara penuh kuasa saudara dijaga malaikat termasuk dosamu diampuni termasuk suatu hari kelak saudara meninggal saudara dijaga malaikat saudara dijemput malaikat saudara ini pengalaman rohani yang luar biasa Papa Reji waktu digandeng malaikat naik tangga ke sorga temennya coba ikut dia maksudnya temennya coba ngejar dia mau ikut juga tapi orang ini gak percaya Yesus lalu saudara tiba-tiba malaikat tendang dia dan iblis saudara rebutan menjarah bapak ini diinjak saudara dipukuli ditendang dibawa ke lubang-lubang gelap terus papa papa Reji tanya malaikat kenapa temenku ditendang kenapa temenku hudi lalu malaikat berkata orang yang gak warga sorga tidak akan dijaga malaikat dikenal malaikat hari ini saudara diurapi minyak saudara dikenal malaikat katakan amin mungkin saudara berkata mungkin kabendeta benar banyak orang saudara melihat malaikat bahkan ada jemaat saudara ada pembantunya tujuh satu saudara baru dateng karena habis hari raya gitu saudara maka pembantunya satu dateng eh dia bawa kemenyan saudara di tempat minum aqua saudara eh dia kerasukan saudara karena rumah itu sering diurapi minyak maka yang punya rumah telpon saya pendeta tolong dateng rumah saya lagi ketakutan kenapa karena pembantuan yang kerasukan saya dateng saya kumpulin pembantunya tujuh kamu pernah lihat setan dia bilang saya lihat malaikat di tangga katanya yang pertama berapa tahun kerja 10 tahun yang kedua kamu pernah lihat setan saya lihat malaikat dan yang terakhir ini saudara karena dia ketakutan dia makan itu kebenyan saudara akibatnya apa saudara dia lihat dia berarti isi setan lihat malaikat dia takut saudara dia teriak maka hari ini saudara diurapi minyak malaikat Tuhan jaga saudara katakan amin saudara menang atas setan setan diurapi minyak minyak saudara rumahnya enggak roboh meja lemari enggak berkeser karena tiba-tiba ada pohon tumbang lalu orang mengungsi waktu mau balik saudara dia bawa orang pinter takut rumahnya dijarah lalu orang pinter ini lihat ternyata rumahnya itu dikelilingi api padahal jemaat ini enggak lihat api tapi orang pinter ini lihat rumahnya dikelilingi api dan di dalam rumahnya ada dua malaikat mundar mandir hari ini rumahmu diurapi minyak rumahmu dijaga malaikat kemuliaan Tuhan menjaga katakan amin maka saudara maria magdalena ini adalah perempuan yang mengurapi kaki Yesus dengan minyak dan maria magdalena ini juga perempuan yang pernah kerasukan tujuh roh jahat nanti saudara baca lukas 8 ayat 2 maria magdalena ini pernah diikat tujuh roh jahat saudara angka tujuh dalam alkitab itu bicara tentang sempurna jadi kalau ada tujuh roh jahat betapa maria magdalena ini diikat bertahun tahun oleh kuasa roh roh jahat ya mungkin kuasa perjinahan kuasa gelap saudara kuasa sakit penyakit tapi Yesus melepaskan dia hari ini saudara diurapi minyak saudara lepas dari kutuh hari ini saudara diurapi minyak lepas dari segala ikatan kuasa gelap katakan amin ada di Surabaya saudara orang gangguan jiwa maksudnya ya jiwanya terganggu maka dia dirawat di rumah sakit ya jiwa yang terganggu gitu saudara maka gimana saudara orang jiwanya terganggu bisa ya bisa mikir tapi orang ini saudara suatu kali dia memang ya waktu itu Jemaat Tiberias di Surabaya dia sering perjamuan minyak kurapan suatu kali saudara dia bilang sama keluarganya yang bersaksi Pak Putu di koordinator di dom saudara dia bilang bahwa malam tadi dia berjumpa Pak Pariyaji dan Pak Pariyaji kasih dia perjamuan kasih dia minyak dan dia bilang dia sembuh dia mau pulang maka petugas rumah sakit yang ada gangguan kejiwaan itu saudara bilang gimana kok orang cuma ketemu dalam penglihatan bisa sembuh tapi ternyata diperiksa saudara dites kejiwaannya orang ini benar sembuh dan akhirnya orang ini pulang ke rumah orang ini sembuh orang ini berubah orang ini diubahkan Tuhan orang ini dipulihkan dilepaskan dari kuasa-kuasa gelap kita berikan tebuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus saudara hari-hari ini ada banyak orang yang jiwanya terganggu karena stres karena depresi karena tekanan hidup karena situasi hidup tapi hari ini saudara yang cari Tuhan saudara yang terima perjamuan terima minyak kurapan jiwamu dipuaskan amin masmur 91 berkata apa sungguh hatinya melekat kepadaku maka aku akan meluputkannya aku akan membentenginya bila ia berseru kepadaku aku akan menjawab aku akan meluputkannya aku akan mengenyangkan dia aku akan memuaskan dia dengan panjang umur akan ku puaskan dia hari ini saudara yang melekat dengan Tuhan terima perjamu perjamuan kudus jiwamu tenang jiwamu damai sejahtera ada sukacita ada damai sejahtera dari Tuhan yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus harapan saya kita tidak menyerah hari ini setiap kali saudara perjamuan kudus ingatlah semua penderitaanmu Tuhan telah tanggung semua sakit penyakitmu Tuhan telah tanggung semua masalahmu Tuhan telah tanggung tidak ada yang tidak ditanggung Tuhan mungkin saudara berkata pendeta saya sudah tidak kuat lagi hari ini dengar baik Yesus di atas kayu salib berkata sudah selesai tidak ada satupun yang tidak Tuhan tanggung semua Tuhan sudah tanggung bagianmu adalah ber-ca-ya siapapun saudara yang percaya Tuhan pasti tolong saudara siapapun saudara yang percaya Tuhan pasti beri mujizat katakan amin maka Maria Magdalena berubah setelah penampakan Yesus Maria Magdalena menjadi orang suci dan dia orang yang setia saudara hari ini dunia sedang krisis kesetiaan sekali lagi hari ini dunia sedang krisis kesetiaan ada banyak orang hari ini tidak lagi setia dan setia saudara hanya cerita dongeng masa lalu orang menganggap tidak ada itu yang namanya kesetiaan hari ini belajarlah setia setialah baca Alkitab setia berdoa setia merenungkan firman setia kepada keluarga kesetiaanmu akan menuntun kepada keselamatan kesetiaanmu akan menuntun kau kepada mujizat Tuhan kesetiaanmu Tuhan perhitungkan Tuhan tidak perhitungkan apa yang saudara miliki Tuhan tidak perhitungkan berapa yang telah kau capai Tuhan perhitungkan kesetiaan saudara hari ini saudara beribadah di Tiberias setia perjamuan minyak kurapan Tuhan perhitungkan ada orang saudara dari bersihin kamar mandi saudara jadi setia dia bersihin kamar mandi gosok-gosok kamar mandi setia akhirnya jadi pengusaha saudara hokam saudara cuma setia di Tiberias bersihin kamar mandi akhirnya jadi pengusaha ya mungkin saudara pekerjaannya tidak rendah seperti itu mungkin bersihin kamar mandi saudara kerja karyawan saudara kerja biasa tapi sepanjang saudara setia waktunya yang tepat Tuhan akan promosikan saudara Tuhan angkat saudara Tuhan muliakan saudara Tuhan angkat naik katakan amin setialah saudara bekerja setialah di kantormu setialah di studimu setialah Tuhan perhitungkan dan setiap langkah kesetiaanmu akan menuntun saudara kepada berkat yang besar kepada mujizat setuju boleh berikan tebuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus jadi yang pertama Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena Maria diubahkan dan Maria menjadi wanita yang suci wanita yang setia bahkan setia sampai akhir apakah ada lagunya seperti wanita mengurapimu menangis di bawah kakimu demikian hidupku mau mengasihimu Yesus engkau baik bagiku sampai akhir ku menutup mata ku tetap setia menantikan 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 jenjimu sampai ku dapatkan makota kehidupanku ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhirnya saudara Maria Magdalena diangkat menjadi wanita yang suci menjadi orang yang suci hari ini doa saya kita orang yang setia kesetiaan kita akan menuntun kita kepada mujizat kepada berkat kepada keselamatan amin yang kedua Tuhan ismen nampakan diri yaitu kepada Thomas kita lihat Yohanes 20 Yohanes 20 27 sampai 29 sama-sama kita baca 2 3 ya kemudian yang berkata kepada Thomas taruhlah jarimu disini dan lihatlah tanganku ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi melainkan 28 Thomas menjawab dia apakah Thomas ya Tuhan ku dan 29 kata Yesus kepadanya karena engkau maka engkau percaya berbagialah mereka yang tidak melihat namun yang kedua penampakan Yesus membawa perubahan kepada murid-muridnya siapa yang berubah Thomas Thomas ini adalah orang yang ragu orang yang skeptis yang gak percaya yang gak mudah percaya inilah adalah gambaran orang zaman ini saudara gak mudah percaya udah lihat mujizat bayi-bayi mati bangkit orang dikubur 3, 5, 7 12 tahun dibuka tetap utuh tetap gak percaya orang saudara pilot 7 turunan gak bisa lunas hutang-hutangnya tapi dikasih minyak hutang lunas proyek 2M dolar di timur tengah utara bisa dimenangkan gak percaya hari ini jadilah orang-orang yang percaya katakan amin mungkin hari ini saudara ragu karena keadaan yang tidak sesuai harapan karena situasi yang tidak saudara harapkan hari ini percayalah Tuhan tidak pernah salah Tuhan tidak pernah gagal apa yang dia lakukan pasti punya tujuan apa yang dia lakukan pasti yang terbaik katakan amin jadi Thomas ini orangnya ragu saudara maka murid-murid yang lain udah terima udah jumpa Thomas bilang apa sekali-kali aku tidak percaya kalau aku belum mencucukkan jariku di bekas lubang pakunya dan mencucukkan tanganku di bekas lambungnya lalu Yesus datang ini adalah bukti Tuhan mengasih kita semua katakan amin sesungguhnya bisa saja Yesus gak datang tapi supaya murid-muridnya tahu Yesus apa hidup maka Thomas Tuhan berkata apa Thomas berikanlah jarimu Thomas masukkanlah lapok tanganmu Thomas berkata apa ya Tuhan ku ya Allah setelah itu saudara Thomas percaya sekali dan dia menggebu-gebu dia menjadi pemberani dia pergi menginjil saudara ke India dia bangun tujuh setengah gereja di India maka banyak orang bertobat di India suatu kali di Cenai sebuah kerajaan Thomas buat bertobat maka pangerannya saudara putra makotanya diinjili Thomas dan percaya Yesus lalu saudara rajanya saudara pemimpinnya marah sama Thomas lalu para tentaranya pasukannya disuruh membunuh Thomas mendengar kabar itu Thomas lari saudara Thomas lari ke sebuah gunung di daerah Cenai sekarang nama gunungnya saudara adalah gunung Santo Thomas Mount Thomas Santo Thomas saudara di daerah Cenai India Timur India Selatan bangka saudara Thomas lari ke gunung itu dan Thomas bersembunyi di sebuah pohon besar Thomas berharap pasukan yang mengejarnya tidak melihat Thomas tapi ternyata ada satu orang tentara kerajaan itu melihat Thomas dia lempar tombak itu saudara dia lempar lembing itu menancap ke tubuh Thomas sampai ke pohon itu Thomas mati sebagai martir dan ucapannya dituntut sama Tuhan karena dia pernah berkata sekali-kali aku gak percaya kalau belum mencucukkan jariku itu sebabnya hati-hati ucapan kita mari kita ucapkan kata-kata iman jangan berdusta amin jangan berdusta jangan memfitnah jangan memberitakan kabar bohong mari ucapkan ya di atas ya tidak di atas tidak kita berkata selebihnya dari apa iblis Yesus berkata apa bila orang berdusta bapaknya iblis itulah bapakmu pendusta maka hari ini mari kita hidup yang jujur perkataan kita perbuatan kita dari sorga Tuhan rekam suatu hari perbuatan kita akan ditayangkan saudara banyak orang mendapat penglihatan tentang sorga waktu dia mati diperlihatkan saudara perbuatannya selama hidupnya saudara kalau kita melakukan yang cemar kita melakukan yang buruk bukan hanya kita yang lihat nanti orang yang satu ke sorga saudara lihat kita karena itu layarnya gede sekali maka kalau kita melakukan dosa saudara maka orang akan teriak sadi sadi jahat katanya tapi kalau kita melakukan yang benar maka ada seruan teriakan benar benar hari ini mari jaga perbuatan kita setiap perbuatan kita Tuhan rekam iblis pun merekam saudara bahkan di tempat yang tersembunyi istri kita suami kita gak tau keluarga kita gak tau Tuhan tahu maka jaga perbuatan kita Thomas akhirnya bertobat Thomas menjadi martir dan Thomas percaya Yesus Thomas berubah Thomas dipakai Tuhan kita berikan tebuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus hari ini doa saya kita berubah kita berubah menjadi lebih baik kita menjadi saksi Kristus hidup kita membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan amin yang ketiga yang terakhir Yesus menampakkan diri kepada dua orang murid berjalan ke Emmaus kita baca di dalam Lukas 24 29 sampai 35 sama-sama kita baca 2, 3 ya tetapi mereka sangat mendesaknya katanya tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka 40 eh 30 waktu ia duduk makan dengan mereka ia mengambil roti mengucap berkat lalu dan memberikannya kepada mereka 31 ketika itu apa terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia tetapi ia lenyap dari stop dulu terbukalah mata mereka setelah apa setelah memecah-mecah roti memecah-mecah roti ini bukan hanya sekedar makan bagi-bagi roti ini bicara tentang perjamuan kudus mereka ingat waktu di up room di ruangan atas perjamuan terakhir Yesus memecah-mecahkan roti Yesus mengucapkan berkat makanlah inilah tubuhku minumlah inilah daraku mata mereka menjadi terbuka hari ini saudara yang terima perjamuan kudus hidupmu diubahkan Tuhan mata saudara terbuka ada seorang bapak saudara setelah bertobat dia mengerti apa kata-kata Bapak Pariyaji selama ini dia dengar kotba Bapak Pariyaji dia gak ngerti karena dia jatuh bangun dosa tapi setelah dia dengar kotba Bapak Pariyaji dan dia bertobat dia baru mengerti apa maknanya apa makna yang terkandung di dalamnya hari ini saya doa pikiran kita dibuka hati kita dibuka bahwa kita suatu hari kelak akan ke surga katakan amin terus ayatnya yang ke 32 sama-sama 2-3 ya kata mereka seorang kepada yang lain buka hati kita berkobar-kobar ketika ia di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita tiga-tiga lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke disitu mereka mendapati ke sebelas murid itu mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka tiga-empat karena mereka itu sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampangkan diri ayat 35 lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia bagaimana waktu ia memecah-mecahkan roti yang ketiga yang terakhir Yesus menampakkan diri kepada dua orang murid menuju jalan ke Emmaus saudara kenapa mereka ke Emmaus mereka harusnya di Yerusalem Yerusalem adalah tempat suci kota suci kenapa mereka ke Emmaus mereka kecewa nanti saudara baca sebelumnya mereka bilang sama Yesus padahal kami mengharapkan dia menjadi jurus selamat kami tapi dia mati dan ini sudah hari ketiga belum bangkit kata teman-teman kami sih udah bangkit tapi kami gak yakin mereka kecewa hari ini banyak orang kecewa kenapa orang kecewa karena salah berharap hari ini saudara berharap kepada Tuhan Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara hari ini mari saudara tekun perjamuan kudus Tuhan tidak akan mengecewakan saudara maka saya tutup firman ini mari kita tekun perjamuan kudus ada seorang hamba Tuhan saudara berkata sebelum akhir jaman gereja-gereja akan perjamuan kudus karena ini sarana agar kita terangkat ke sorga saya doa kita semua terangkat ke sorga saya doa selama hidup kita hidup kita berkemenangan dan momen pasca ini kita semua berubah suami menjadi suami yang lebih baik istri menjadi istri yang lebih baik anak-anak muda menjadi anak muda sehingga hidup kita berkemenangan mujizat Tuhan perkara besar terjadi dalam hidup kita selamat malam Tuhan ismum berkati kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus mari kita bangkit berdiri bersama-sama kita datang kepada Tuhan saatku menyembamu raumu bekerja saatku memujimu kau bertata di atas ujian ku angkat hatiku ku angkat ku angkat kudusanmu ku angkat ku angkat ku angkat kudusanmu kurasakan kehadiran lebih lagi katakan Ku anggap hatimu Ku pandang keputusanmu Saat ku sembah Ku pujimu Ku rasakan kehadiranku Tuhan Ku anggap hatimu Ku pandang keputusanmu Saat ku sembah Ku pujimu Ku rasakan kehadiranku Tuhan Ku anggap hatimu Ku pandang keputusanmu Saat ku sembah Saat ku sembah Ku pujimu Ku rasakan kehadiranku Tuhan Ku anggap hatimu Kami sembah Kami sembah Kau ya Tuhan Ku pandang Kami sembah Kau Yesus Haleluya Ku pujimu Ku rasakan kehadiranku Tuhan Masih saja pengalur dengan lembut Saudara ku Kita masih ada di momen pasca Pasca adalah kemenangan bagi kita Umat percaya Pasca adalah kepastian bagi kita Bahwa dia hidup Memberikan hidup yang kekal Hidup di bumi seperti di surga Hari ini Tuhan mau di momen pasca ini kita berubah Hidup kita berubah menjadi lebih baik Seperti halnya murid-murid berubah Menjadi orang-orang yang setia Menjadi orang-orang yang percaya penuh Menjadi martir-martirnya Tuhan Hari ini mari Kita berubah menjadi lebih baik Tinggalkan yang lalu Perubahan hidupmu Akan mengetuk pintu hati Tuhan Pertobatan hidupmu Akan membuka tingkap-tingkap dan langit Dan mencurahkan hujan berkat bagi kita semua Tuhan menjadi cemburu dengan tanahnya Karena melihat orang-orang yang bertobat diberkati Tuhan Gandum Anggur Dan minyaknya akan diberkati Tuhan Hari ini Tuhan akan memberkati sudara Hari ini Tuhan akan memulihkan hidup sudara Mari kita berubah Kita bertobat Kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat Firmanya yang berkata Dan umatku yang atasnya namaku disebut Berbalik dari jalannya yang jahat Maka doa-doanya didengar Doa-doanya dikabulkan oleh Tuhan Angkat tanganmu dua-dua Dengan syukurmu kepada Tuhan Terima kasih Tuhan Kami mau hidup kami diubahkan Kami mau malam ini Kami merasakan kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami Haleluya Yesus Tuhan Sama setiap kami Ubahkan kami ya Tuhan Haleluya Segala perkara Segala perkara Dapatku tangguh Di dalam dia yang memberi kekuatan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Penolong dan sahabat Tetap Tetap percaya Tetap percaya Tuhan setia Sekali lagi katakan Segala perkara Dapatku tangguh Di dalam dia yang memberi kekuatan Di dalam dia yang memberi kekuatan Tuhan Yesus Penolong dan sahabat Tetap percaya Tuhan setia Penolong dan sahabat Lagi lagi katakan Segala perkara Dapatku tangguh Di dalam dia yang memberi kekuatan Tuhan Yesus Penolong dan sahabat Tidak percaya Tuhan sekian Kita beri tepuk tangan yang meriah Buat Tuhan Yesus Kristus Haleluya Sama-sama buka hati kita Kita sambut yang terbaik tubuh dan darah Tuhan Yesus Adakah di atas saudara yang hadir malam hari Yang belum terima hosti dan anggur boleh angkat tangan Puji Tuhan Sudah semua kita bangkit berdiri sama-sama Dengan syukur kita sambut yang terbaik Tubuhmu dan darahmu Tercura bagi setiaan kami Kita bangkit berdiri sama-sama saudara Haleluya Tubuhmu dan darahmu Tercura bagi kami Menyucikan Menyembuhkan Sempunakan hidup Tercura bagi kami Menyucikan Menyembuhkan Menyembuhkan Sempunakan Menyembuhkan 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 Tercura bagi kami Saat ini kami akan menerima sakramen perjamuan kudus, doa kami siapapun kami yang makan tubuh Tuhan Yesus, minum darah Tuhan Yesus, kami akan bangkit pada akhir jaman, hidup kekal di surga dan selama kami hidup di bumi, hidup kami seperti di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus. Angkat roti di atas kepala bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak tertikam di atas kesalib, yang pertama yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak ditikam di atas kesalib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak ditikam di atas kesalib, mulai hari ini kami bersama keluarga, kami tolak terkapar di meja operasi, kami tolak terkapar di rumah sakit, kami tolak segala sakit penyakit. Doa kami, kami bersama keluarga, tidak sakit kanker, tidak sakit tumor, tidak leukemia, kami tolak pikun, kami tolak lumpuh, kami tolak koma, kami tolak terkapar di ruang SU, dimanapun kami melangkah berada, dijaga melekat, tidak jatuh, tidak bahaya, tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama. Sudara ku di berita disampaikan bahwa dunia sedang krisis dan krisis ini di atas krisis. Jadi sekali lagi, berita sekarang menyampaikan bahwa dunia sedang krisis di atas krisis. Maka saudara yang terima perjamuan kudus, saudara imani, saudara tidak akan resesi. Amin. Berita ini sedang menggenapi firman Tuhan. Secupak gandum sedinar, tiga cupak jelai sedinar, yang ada minyak dan anggur tidak dirusakan. Amin. Suatu kali Pak Parihaji mimpin perjamuan kudus, undaknya ditekan. Pak Parihaji sampaikan bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Saudara Tuhan Yesus sendiri yang berkata bahwa bangsa Israel, nenek moyangmu makan roti mana dan mereka mati. Tuhan Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum daraku, dia akan kubangkitkan. Artinya apa saudara, kalau Pak Parihaji ditekan pundaknya, sampaikan lebih dari roti mana. Ada orang dari tanah perjanjian saudara, khusus datang dari tanah perjanjian ke Indonesia. Menerima sakramen perjamuan dari Pak Parihaji dari Tiberias. Ditanya saudara sama pendeta Tiberias yang juga satu pesawat, dia naik kelas bisnis. Dia katakan, kenapa mau terima jauh-jauh? Karena perjamuan kudus Tiberias lebih dari roti mana. Artinya mereka imani, maka hari ini saudara yang terima darah Yesus perjamuan kudus dari gereja martir. Percaya, saudara tidak resesi. Saya doa siapapun saudara yang usahanya sedang turun, ekonomi sedang turun, saudara punya iman. Kita yang ada minyak dan anggur, tidak akan krisis, tidak akan resesi. Kita dipelihara, makan tidur diberkati Tuhan. Angkat cawan di atas kepala bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengajar perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas keosalib. Sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan. Dan segala perbuatannya, berkati aku bersama keluarga, keluarga yang kudus. Aku tolak perjinahan, percabulan. Aku tolak poligami, poliandri. Jauhkan keluarga ku dari perceraian. Jauhkan rumah tangga ku dari orang ketiga. Mulutku diurapi, tidak dusta, tidak menipu. Doa-doa ku Tuhan dengar, Tuhan kabulkan. Tanganku diurapi, tidak cemar, tidak mencuri. Yang ku pegang, yang ku kerjakan. Selalu berhasil, aku tolak segala fitnah. Fitnah atas keluarga ku, fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Tuhan Yesus. Darah anak domba Allah. Kami semua termeterai, menjadi warga surga. Warga surga berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya. Oleh bilur-bilurnya, segala penyakitku. Sembuh hari ini, dari ujung rambut sampai telapak kaki. Sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migren, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupang. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Tuhan Yesus, jantungku sempurna sehat. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Tuhan Yesus, ginjalku sempurna sehat. Tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Tuhan Yesus, paru-paruku bersih normal. Tidak ada flek, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Tuhan Yesus, darahku normal. Tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis diabetes. Aku tolak demam berdarah. Aku tolak sinusitis. Aku tolak alergi udara, alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat. Tidak kropos tulang, tidak kanker tulang. Tidak sarap kecepit. Aku tolak batu diempeduh. Aku tolak sakit pankreas. Urapi liverku sempurna sehat. Tidak kanker liver. Hari ini aku sembuh. Sejenak saudara doa, Tuhan Yesus berkati setiap umatmu. Sayangi mereka semua Tuhan. Siapapun mereka yang perjamun kudus malam ini. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang butuh biaya rumah tangga. Butuh biaya usaha mereka. Kami doa supaya mereka dipulihkan. Tidak resesi. Ekonomi mereka diperkati. Berkati anak-anak yang ujian masuk program tinggi negeri. Urapi pandai cerdas. Bisa lulus, bisa diterima. Siapapun yang belum punya rumah, beri rumah. Siapapun yang belum punya keturunan. Tuhan beri keturunan ilahi. Sekali lagi bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajar kepada gembala sidang gerenya Tiberias. Bahwa perjamun kursi ini lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan roti mana. Tidur pun diberkati. Dicukupi. Tidak kekurangan. Aku percaya. Dengan perjamun kursi ini. Tidur pun aku diberkati. Dicukupi. Tidak kekurangan. Yang kedua, dengan roti mana. Selalu cuba baru. Artinya mulia. Aku percaya. Dengan perjamun kursi ini. Aku mulia. Suatu hari kelak. Akan terbang kawan awan. Jumpa Tuhan. Pesta di surga. Yang ketiga, dengan roti mana. Selalu kasut baru. Gambaran seorang majikan. Aku percaya. Dengan perjamun kursi ini. Diangkat naik. Punya roh majikan. Karirku, usahaku, pekerjaanku. Diberkati berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus. Darah kebangkitan. Darah kehidupan. Kita minum bersama. Puji nama Tuhan. Mari setiap kita. Jemaat Tuhan yang sudah menyatu dengan tubuh dan resius. Masing-masing naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Percaya melalui kuasa tubuh dan darah Yesus. Saudara dan saya. Sudah terima kuasa. Sudah terima mujizat. Sambil bersama-sama naikkan setiap ucapan syukurmu. Mari kita naikkan pujian begitu. Haleluya. 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 Tubuhmu Yesus menyembuhkanku. Dalammu Yesus menyucikanku. Dalammu Yesus menyembuhkanku. Dalammu Yesus. Menyucikanku. Menyucikanku. Ku jadi baru. Karena kasihmu. Haleluya. Mari angkat kedua tangan saudara. Sama-sama kita berdoa. Dalam nama Bapak, Putra dan Ruh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku mengucap syukur oleh darah Tuhan Yesus. Darah anak domba Allah. Yang pertama. Aku percaya. Aku telah ditebus. Dari segala dosa, kesalahan, dan pelanggaranku. Aku berjanji bertobat. Beri aku ya Tuhan. Setiap hari. Ruh pertobatan. Yang kedua. Aku mengucap syukur oleh darah Tuhan Yesus. Darah anak domba Allah. Aku percaya. Namaku tercatat. Dalam kitab kehidupan di surga. Menjadi mempelai Kristus. Suatu hari kelak. Aku akan terangkat. Ke awan-awan. Menyongsong Tuhan. Pesta di surga. Yang ketiga. Aku mengucap syukur oleh darah Tuhan Yesus. Darah anak domba Allah. Aku percaya. Hari ini aku menjadi baru. Diciptakan kembali. Yang mulia. Yang segambar seperti Allah. Menang atas segala dosa. Menang atas segala sakit-penyakit. Menang atas segala penderitaan. Di berkati hidupku. Di bumi. Seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Sedara kita angkat minyak. Sedara yang punya minyak. Angkat minyak. Sama-sama kita doa. Sama-sama. Dalam nama Bapak. Putra dan Ruh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak kurapan. Minyak kurapan. Untuk memuliakan Allah. Memuliakan manusia. Hari ini. Kami diurapi minyak. Kami mulia. Mulia artinya. Kami warga surga. Warga surga. Akan diundang pesta di surga. Yang kedua. Mulia artinya. Kami diciptakan penuh kuasa. Segala penyakitku. Hari ini disembuhkan. Aku tidak sakit-sakitan. Aku sembuh. Yang ketiga. Mulia artinya. Aku dikenal malingkat. Dijaga malingkat. Dimanapun aku melangkah berada. Tidak jatuh. Tidak bahaya. Tidak celaka. Menang atas setan-setan. Rorot jahat. Yang keempat. Mulia artinya. Aku penuh kuasa. Yang kupegang. Yang kuinjak. Yang kukerjakan. Tuhan buat berhasil. Minyak kurapan. Punya kuasa. Mengusir setan. Menyembuhkan orang sakit. Menghancurkan segala kutuk. Aku tolak. Kutuk dosa pertama. Kutuk tiga empat turunan. Kutuk tujuh turunan. Kutuk sepuluh kuturunan. Diputuskan. Dipatahkan. Hari ini. Aku bebas dari segala kutuk. Minyak kurapan. Punya kuasa. Menjadikan kami. Lebih dari teman-teman sekutuk kami. Setiap pot. Setiap botol. Setiap tetes. Inilah minyak kurapan yang kudus. Sudara urapi. Kering sudara. Bagian tubuh sudara yang sakit. Punya iman hari ini. Sudara disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan. Setiap pot. Setiap botol. Setiap tetes. Minyak kurapan ini. Muliakan alam. Muliakan manusia. Mengusir setan. Menyembuhkan orang sakit. Menghancurkan segala kutuk. Dan menjadikan kami. Lebih dari teman-teman sekutuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak kurapan yang kudus. Baik silahkan duduk. Bapak Ibu. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Puji Tuhan. Hari ini. Ada 652 jemaat. Yang sudah menghubungi. Nomor-nomor telepon. Yang telah disediakan. Dan sudara yang. Malam ini. Nama-namanya. Disebutkan. Sudara imani. Kuasa Tuhan. Mujizat Tuhan. Kita alami. Dan mujizat Tuhan. Doa dua kita. Tuhan dengar. Saya bacakan kategori yang pertama. Yaitu. Yang sakit COVID-19. Jantung. Kanker. Struk. Koma. Tumor. Mium. Kiste. Benjolan. Sakit paru-paru. TBC. Asma. Sesak nafas. Batuk-batuk. Diabetes. Ginjal. Gagal ginjal. Cuci darah. Liver. Sakit hepatitis. Sakit kuning. Autoimun. Ingin operasi. Hernia. Farikokel. Pendarahan. Otis. Lumpuh. Batu empedu. Sakit kaki. Kemoterapi. Epilepsi. Pecah pembulu darah. Pengentalan darah. Yang pertama. Dudi Wibowo. Dua. Royke Lumenta. Yang ketiga. Ibu Yanti. Yang keempat. Vio Yehardi. Yang kelima. Cielo. Karen Hapuk. Nam. Jeffrey Vira. Selanjutnya. Dana Nier. Selanjutnya. Adian. Louis Berkat. Yani Susanto. Yusuf Susanto. Willy Yeskel. Marco. Ami. Amelia Wijaya. Wendy. Andreas Tobing. Randy Siskandar. Ros Maida. Tiurma Tobing. Ibu Leni Sihite. Ibu Leni Hutauruk. Alvaro. Linda Ova Jamilah. Ibu Erlina dari Kalimantan. Bapak Victor Marpaung. Ibu Kesia Merlina. Bapak Suwito. Ametis. Mona dari Manado. PT Damanik. Atalia Diviani Anjani. Tiar Aritonang. Tiar Mas Siahan. Keluarga P. Manurung. Ibu Segri. Lani Chandra. Sitia Dewi. Ibu Awi. Karolina Sitinjak. Vita Elvina. Ibu Sitorus. Roma Natalia. Adi. Ninik. Daniel Christian. Ibu Ating dari Batam. Ibu Rita. Bapak Supriadi. Ibu Yuning Rum. Daniel Fedrian. Armita Siaan. Marcella Tanalite. Bapak Yance Latuni. Ibu Stebe Herena. Ibu Sarah Teresa. Ibu Marta. Ibu Kartini. Steven Bolum Menado. Danca Silaban. Maria Utarti. Randy Davin. Henok Richard. Solikin. Suprapti. John. Lenny Bura. Brenda Kandio. Sor Maida Limbong. Mutiara Sinaga. Nuria Sutajulu. Bapak David. Nani. Meliana. Jeffrey Jonas Ransulangi. Bapak Riki YS. Ibu Merlin S. Bapak Henry S. Ibu Nomi Nyam Lan. Bapak Yohana Sondak. Bapak Effendi Surbakti. Ibu Kira Sembiring. Michael. Bayi Prilisia. Bapak Franciscus. Ibu Valentina. Ibu Melia. Ibu Heni Semarang. Ibu Kisma Nyati. Ibu Ida Semarang. Ibu Eli. Bapak Rudy Utomo. Ibu Enda Surabaya. Bapak Cornelius Sugiono. Ibu Enda Setiawati Semarang. Nona Patricia Ralahalu. Ibu Leni Kasi. Jan Hendrawan Satriasi. Ibu Dia Anugra Pujiati Solo. Ibu Rona Sitepu. Francisca Novelia. Boni Damayanti. Ibu Noventri Medan. Ibu Damailina Malau Medan. Ibu Atrisne. Esther Silvia. Paulus Yerik. Bapak Akyet. Joli Surabaya. Ibu Ritar Tambunan. Kim Yung. Bapak Rosuli. Sudara ku yang telah disebutkan namanya tadi. Dan kita semua yang hadir hari ini. Mari sama kita berdoa. Sudara punya iman. Doa kita Tuhan jawab. Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berseru. Kami memanggil namamu. Kami berdoa syafat malam ini. Untuk para jemaatmu Tuhan. Yang memohon doa. Mereka yang menderita sakit. Mereka yang sedang sakit hari ini. Dimanapun mereka menyaksikan acara ini. Dimanapun mereka berdoa bersama dengan kami. Mengikuti ibadah live streaming ini. Kami mohon mujizatmu. Kami mohon kuasamu. Di Tiberias. Tuhan janjikan bila Papa Haji Kotbah. Banyak orang bertobat. Dan banyak orang disembuhkan. Maka hari ini kami punya iman. Kami jemaat Tiberias. Pasti mengalami kesembuhan. Mengalami mujizat. Kami mohon kemurahanmu. Kami mohon belas kasihanmu. Setiap nama yang sudah kami sebutkan. Tolong Tuhan. Mereka yang sakit COVID-19. Sembuhkan mereka. Imun mereka supaya normal. Bangkit. Dan bebas dari segala virus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit jantung. Pembekakan jantung. Yaitu operasi jantung. Kami doa beri mereka jantung yang baru. Beri mereka pembuluh darah yang baru. Kalau bayi Esther. Yang cuma punya pembuluh darah jantung satu. Bisa pembuluh darahnya muncul. Serambi kanan, serambi kiri. Juga bilik kanan, bilik kiri bisa muncul. Hari ini kami doa. Siapapun yang sakit jantung. Mujizatmu terjadi. Mereka sudah terima persamuan. Kami imani. Yang sakit jantung. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Mereka yang sakit kanker. Apapun kanker yang mereka hidap. Stadium 1, stadium 2. Stadium 3, stadium 4. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oleh bilur-bilurnya. Siapapun yang sakit kanker. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Mereka yang stroke. Mereka yang lumpuh. Kami mohon mujizatmu. Supaya mereka sembuh. Tidak pendaran di otak. Tidak sakit stroke. Tidak lumpuh. Kami doa supaya otak sempurna. Tidak pendaran. Oksigen di kepala sempurna. Sembuh dari sakit stroke. Dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang terbaring koma. Tidak sadar. Kami mohon malekatmu menjaga. Roh Kudus bangkitkan. Siapapun yang koma. Supaya sadar. Supaya bangkit. Maut dikalahkan. Sangat maut setelah dikalahkan. Kami doa mereka bangkit. Mereka sembuh. Dan mereka akan bersaksi. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang sakit tumor. Tumor, miom, kista, atau benjolan apapun. Di tubuh mereka. Kami mohon mujizatmu. Oleh bilur-bilur Yesus. Darah Yesus mentahirkan mereka. Tumor, kista, miom, benjolan apapun. Sembuh. Tidak dioperasi dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Mereka yang sakit paru-paru. Ada genangan di paru-paru. Ada flek. Ada putih di paru-paru. Kami mohon Tuhan beri mereka paru-paru yang baru. Darah Yesus mentahirkan. Menyucikan paru-paru mereka. Paru-paru sembuh. Pernapasan sembuh. Tidak TBC. Tidak sakit asma. Tidak sakit sesak nafas. Tidak batuk-batuk. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit diabetes. Kami mohon mujizatmu. Mereka sembuh dari diabetes. Tidak darah tinggi. Tidak darah rendah. Tidak diabetes. Gula darah normal dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit ginjal. Tuhan beri mereka ginjal yang baru. Fungsi ginjal sempurna. Kami doa supaya tidak cuci darah. Tidak gagal ginjal. Mujizatmu terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan. Sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Berkati yang sakit liver. Sakit hepatitis. Sakit kuning. Beri mujizatmu Tuhan. Mereka supaya tidak. Yaitu sakit hepatitis. Tidak sakit liver. Livernya tidak rusak. Livernya supaya berfungsi. Kami doa mujizatmu. Oleh bilur Yesus. Darah Yesus mentahirkan. Liver mereka sempurna. Tidak sakit hepatitis. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit autoimun. Supaya imun mereka normal kembali. Segala kutuk dosa. Kutuk nenek moyang. Kutuk sakit autoimun. Diputuskan. Dipatahkan dalam nama Yesus. Sembuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang ingin menjalani operasi. Kalau ada seorang bapak yang sudah di meja operasi. Akan di operasi. Ternyata mujizat terjadi. Tidak jadi di operasi. Biarlah mujizat yang sama juga. Terjadi atas umatmu. Siapapun mereka yang ingin di operasi. Kami mohon mujizatmu. Mereka tidak jadi di operasi. Dalam nama Tuhan Yesus. Seandainya pun mereka di operasi. Supaya operasi berjalan lancar. Kami tolak roh. Maut kegagalan. Kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada kambuh. Tidak ada sakit penyakit kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang sakit hernia. Farikokel. Pendarahan. Kami doa. Supaya mujizatmu terjadi. Supaya tidak pendarahan. Kami doa siapapun yang sedang pendarahan. Ibu Rita. Londa Tuhan bersaksi. Pendarahannya sembuh. Ketika didoakan Pak Pernyaji. Maka hari ini siapapun saudara. Yang umatmu yang sakit pendarahan. Kami mohon mujizatmu. Sembuhkan mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit. Batu empedu. Kami mohon mujizatmu. Tidak ada batu di empedu. Tidak di operasi. Tidak di laser. Sembuh. Hilang dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Mereka yang sakit kaki. Yang ingin kemoterapi. Beri mujizatmu. Supaya lancar. Segala sel-sel kanker. Tumor. Dicabur. Dipatahkan. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan. Setiap umatmu. Siapapun mereka yang sakit. Yaitu kaki juga. Yang mau di kemoterapi. Supaya sembuh. Mujizat terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya kita akan berdoa. Yaitu untuk kategori yang kedua. Para jemaah Tuhan. Yang minta. Didoakan. Mereka yang sakit mata. Sakit glukoma. Sakit telinga. Gangguan pendengaran. Sakit kepala. Vertigo. Susah tidur. Insomnia. Sinusitis. Sakit tenggorokan. Radang tenggorokan. Sarap kejepit. Pengapuran di leher. Sakit tulang. Pata tulang. Sakit pinggang. Darah tinggi. Darah rendah. Sakit lambung. Asam lambung. Gert. Demam. Demam berdarah. Kejang-kejang. Sakit pencernaan. Diare. Asam urat. Sakit kulit. Terlambat bicara. Hipertiroid. Sakit tifus. Tidak. Yaitu sakit kolesterol tinggi. Tangan sakit hernia. Yang pertama. Esther tarafenina. Yang kedua. Ibu Aspita penggabean. Yang ketiga. Ibu Ida Napitupulu. Selanjutnya. Ibu Nurbeti Siburian. Oma Paula Lumenta. Alfred Napitupulu. Samuel Napitupulu. Yesaya. Farel Kaunang. Pak Boy Gunawan. Sonti. Ibu Sarah Dohar Hutajulu. Gracia Hutapaya. Pak Wianto. Ibu Julianti. Ibu Maria Go Makassar. Kristi. Ompung Tumpal Manurung. Rafael. Oswart. Megawati. Roland Hutapaya. Dormina Pangaribuan. Bapak Mars Momo Menado. Natanya Metekoi. Bapak Henze. Johannes Exelen. Ibu Erlina Kalimantan. Ibu Yudianti Mendova. Ibu Kesia Merlina. Filipus Jacqueo. Elisabeth Francisca. Vincentius Rubianto Flores. Ibu Kristina. Benedict Salem Flores. Ibu Marta Menado. Ibu Astri. Ibu Tuti Silalahi. Bapak Janes. Ibu Runa Siombing. Bapak Marcus Martin. Ibu Nana. Ibu Stephanie. Ibu Elizabeth Rengkung. Dion. Dean. Bapak Alex. Ivan Simak. Ibu Mika Indriani. Olivia Devita. Ibu Suihong. Ibu Farida. Ibu Hana. Marfel Ardini Putra. Ibu Nomi Mona Lisa. Ibu Sri Mulyani. Ibu Endang Ekowati Semarang. Benedict Marpaung. Florendela. Bapak Benyamin. Ibu Aneke. Ibu Wahyuni. Ibu Lydia Sianipar. Ibu Delmina Hutabarat. Ibu Noventri Medan. Juliana. Ruth Florce. Goretti Sinta. Ibu Aien. Bapak Ninhui. Ibu Sariati. Melchior Rafael Pratama. Armita Siaan. Marnet Tambunan. Bapak Leo. Safira Hutabarat. Steven Bolum. Menado. Bonnie. Menado. Zephanna Timothy Paramita. Ibu Ita Silaban. Halomuan. Ruth Salome. Ian Rudianto. Maria Utarti. Johannes. Ibu Meti. Menado. Ibu Lydia Mini. Henok Richard. Ibu Evi. Ibu Reni Lun Ritonga. Ratna. Ibu Hana. Christopher. Benedict Marpaung. Sarmaida Limbong. Esther Darmawan. Meliani Margono. Selin. Ibu Pirmawan. Noel Henok. Sherly. Suli Deborah. Femi Menado. Kim Jung. Sedara yang sudah disebutkan namanya, mari sama-sama kita berdoa. Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan kami kepadamu. Kami berseru kepadamu. Tanda kami memohon kemurahanmu belas kasihanmu. Kami berdoa dalam nama Bapak Putra Darukudus. Untuk setiap umatmu. Mereka yang sakit mata. Sakit glukoma. Beri mereka mujizatmu. Beri mereka mata yang baru. Tidak sakit mata. Tidak glukoma. Tidak dioperasi. Tidak buta. Retina sempurna. Segala kutuk sakit mata dicabur, dipatahkan. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk mereka yang sakit telinga. Yang gangguan pendengaran. Kami mohon telinga mereka dikuduskan. Untuk mendengar suara dari sorga. Tidak tuli. Tidak sakit gendang telinga. Pendengaran sempurna. Mendengar suara dari sorga. Beri mujizatmu. Sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Mereka yang sakit kepala. Sakit vertigo. Susah tidur. Insomnia. Kami mohon mujizatmu. Segala kutuk dosa, kutuk nenek moyang, kutuk keturunan. Diputuskan, dipatahkan. Biar malam ini mereka bisa tidur nyenyak. Tidak sakit kepala. Tidak vertigo. Kepala tidak muter-muter. Tidak keliengan. Supaya darah di otak sempurna. Tidak vertigo. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit sinusitis. Sakit tenggorokan. Radang tenggorokan. Kami mohon mujizatmu. Tenggorokan mereka sempurna. Hidung mereka sempurna. Tidak sinusitis. Tidak dioperasi. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Untuk mereka yang sarap kejepit. Sakit pengapuran di leher. Sakit tulang. Patah tulang. Sakit pinggang. Kami mohon kemurahanmu. Supaya mereka disembuhkan. Siapapun yang sarap kejepit. Malam ini mujizatmu terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Mereka sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit tulang. Patah tulang. Beri mujizatmu. Tulang mereka disempurnakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mereka yang sakit darah tinggi. Darah rendah. Kami doa supaya tekanan darah normal. Tidak darah tinggi. Tidak darah rendah. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit lambung. Asam lambung. Sakit ger. Kami mohon mujizatmu. Kemurahanmu Tuhan. Supaya mereka siapapun yang sakit lambung. Asam lambung. Sakit ger. Malam ini disembuhkan. Lambung mereka sempurna. Tidak gasnya berlebihan. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang sakit demam. Sedang sakit demam berdarah. Kami doa mujizatmu. Supaya trombosit mereka normal. Tidak turun. Supaya trombosit mereka bisa kembali normal. Dalam nama Tuhan Yesus. Segala virus sakit penyakit demam berdarah. Dicabuh. Dipatahkan. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang kejang-kejang. Sakit pencernaan. Sakit diare. Kami mohon mujizatmu. Pencernaan mereka sempurna. Tidak ada bakteri. Tidak ada. Yaitu virus, kuman, bakteri. Kami cabut. Kami patahkan. Pencernaan. Usus-usus mereka sempurna. Usus besar. Usus 12 cari. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit kulit. Supaya kulit mereka sempurna. Anak-anak mereka yang terlambat. Bicara. Urapi Tuhan. Segala kutub dosa. Kutub nenek moyang. Kutub keturunan. Diputuskan. Dipatahkan. Anak-anak mereka. Supaya bicara normal. Dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Setaraku selanjutnya kita akan berdoa. Untuk kategori yang ketiga. Para jemaah Tuhan yang ingin didoakan. Supaya pekerjaannya diberkati. Yang ingin promosi jabatan. Yang ingin mendapatkan pekerjaan. Yang ingin supaya usahanya diberkati. Investasi. Yang ekonominya supaya dipulihkan. Yang ingin punya rumah. Jual rumah. Mereka yang ingin jual tanah. Jual apartemen. Kuliah. Anak-anaknya sekolah. Supaya dapat beasiswa. Yang hutang-hutang. Supaya bebas hutang. Yang ditipu rekan bisnis. Yang sedang proyek tender. Supaya tendernya berhasil. Tagian-tagian lancar. Tolak fitnah. Kita akan berdoa. Yang pertama. Pak Effendi Sitompul. Yang kedua Ibu Suartini. Yang ketiga Ibu Suarti. Dari Kerawang. Arun. Jonathan. Ibu Feni. Pak Yosiro. Leon Rianto. Juan Rianto. Ibu Erna De Fretas. Pak Isak Tenu. Ibu Oli Purimahua. Kevin Sunarko. Kenny Sunarko. Pak Suria. Paulina Supandi. Kristina Susilowati. Vincentius Joshua. Kesia Rini. Kaleb Budi. Pak Surib. Ibu Penny Purwanti. Pak Daniel. Pak Wianto. Ibu Julianti. Salmon Tamba. Geo Matius. Claudia Simanjuntak. Ferry Christian. Cornelius Kim Jongwuk. Johannes Jaik. Bapak Ricky Rentung. Ibu Rea. Agnes. Ibu Echa. Bapak Michael. Bapak Steffi. Bapak Edi Gono. Mary Royani Manurung. Lydia Asima Manurung. Bapak Edi Watimena. Gita. Yobel Group. Lauren Marpaung. Johana Seren. Ibu Leni Sihite. Valentina Tobing. Sarah Elena Simanjuntak. Yesaya Neri. Joshua Neri. Andrea Tobing. Gabriand Tobing. Jordi Tobing. Yosefin Susanto. Ripka Margaretha Marbun. Ibu Hana. Bapak Nathan. Ulita Tobing. Paralian. Lucia Angelina. Naomi Vivi. Monica Suarjo. Filipus Neri. Rizka Sitorus. Melva Tambunan. Argo Tobing. Gunawan Tobing. Yosefin. Glenn Emanuel. Duta Bakmi. Bapak Andri. Gilbert Andri. Ibu Edi Sopian. Naysia Matakoy. Keluarga Bapak Robert Matakoy. Ibu Nova. Bapak Henze. Kefi. Johannes Exelen. Ibu Monica Menado. Ibu Maria Tobing. Bapak Gerald Tambunan. Ibu Ruth Christy. Engger. Ibu Erlina Kalimantan. Ibu Yudianti Mendova. Markus Marpaung. Frida Marpaung. Ibu Kesia Merlina. Elizabeth Francisca. Vincentius Rubianto. Ibu Maria Indrayanti. Ibu Priscila Yvonne. Bapak Royke Lumenta. Esther Desi Natalia. Sela. Leo. James. Alexander Hermawan. Anton Irianto. Kesiana. Timpan Nier. Bapak Alex Rengkung. Marcel. Bapak Doni Darotong. Ibu Frida Ambar. Bapak Agus Sumartono. Natania Putri. Bapak Noto Panggabean. Ibu Elizabeth Panjaitan. Christian Panjaitan. Bapak Henrik Tan. Bapak Hari. Bapak Lius. Bapak Christian. Bapak Andrea Surabaya. Bapak Ian Hartno. Ibu Sylvia Pasca. Charles Yadi. Ibu Hana. Jocelyn. Ibu Sherly. Bapak Diki Roberto. Keluarga Ibu Sri Mulyani. Bapak Surya Hadi. Ibu Leni. Bapak Leonard. Gerald Daniel. Esther. Ibu Nia Sumiati. Bandung. Ardita Eka. Ibu Esther. Bapak Hendrik Marpaung. Bapak Royke Labiro Jogja. Bapak Solikin. Andreas Mulyadi. Bapak Girsang. Ibu Sien Menado. Ibu Lydia Sianipar. Revina Lois Simatupang. Desi Gandaria Menado. Bapak Medi. Bapak James Tony. Keluarga Johana dan Samuel. Irwin. Tri Julana Sianturi. Adnan Kumar. Bapak Entong. Rini. Fabian Latuheru. Ema. Bapak Heru. Andika Andri Pratama. Bapak Benyamin. Putri Sarlene. Kristina. Samuel. Keluarga Sab Jono. Ibu Rita. Lukas Herman. Bandung. Amin Haidari. Marnet Tambunan. David Bambang. Kasandria Regina. Iwan Gama. Kenneth. Dewi Tanalite. Marlet. Teodora. Ibu Ruth. Ibu Stebe. Dodi Maidongkai. Jansen Utabarat. Shirley. Albert Maidongkai. Ibu Laneke. Citra. Maorin. Ibu Yuni. Ena Suriana. Bambang Jatmiko. Detri Widia. Sali. Bapak Antoni Ibrahim. Ita Silaban. Ibu Armido. Bapak Naibaho. Erwin. Oma Enchen. Kristabel Angel Manopo. Debbie. Leni. Ibu Meti Manado. Lydia Mini. Leni Bura. Bapak Henrik. Benedik Marpaung. Lina Puspawati. Erwin Simangunsong. Yosef. Ibu Herawati. Aceh. Kristina Deborah. Julius Sumargono. Henki. Ibu Debbie. Bapak Akiet. Ami Florida. Frida. Yulianti. Ali Setiadi Wilianto. Bapak Rianto. Wiwik. Andre Sitomorang. Vincent. Ibu Ari. Edwin Woran. Richard Toisuta. Trikasi Andini Putri. Daniel. David. Susana. Ruth Octaviana. Wikastri Endang. Keesia Toisuta. Esther Sinta Paulina. Yonki Prayoga. Esther Klaudi. Cece Nursalim. Setara yang disebutkan tadi namanya, sama-sama kita berdoa. Bapak di dalam nama Tuhan Yesus, kami berseru kepadamu, kami berdoa dengan iman, doa orang benar, sungguh besar kuasanya. Kami doa di masa krisis ini, di masa resesi ini, kami percaya yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Kami sedang melihat bahwa firman Tuhan sedang digenapi. Kami yang di gereja Tiberias, dimetraikan dengan tubuh darah Yesus, dimetraikan dengan minyak kurapan. Kami imani, kami dijamin oleh Tuhan. Tidak krisis, tidak resesi. Tuhan taruhkan iman kepada umatmu. Mereka yang berdoa bersama-sama malam ini, taruhkan iman di hati mereka. Bahwa kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengerti, Tuhan yang peduli, Tuhan yang pasti menolong kami. Kami berdoa mereka yang rindu, supaya mendapatkan pekerjaan. Kami doa supaya mereka bulan ini dapat pekerjaan, tidak menganggur. Segala kutuk pengangguran kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Belas kasihanmu buat mereka, supaya mereka dapat pekerjaan. Mereka yang di PHK, beri mereka belas kasihanmu, supaya mereka dapat pekerjaan. Tidak menganggur, tidak mengembara dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang usaha, kami doa usaha mereka diberkati. Di tengah usaha yang terpuruk, di tengah banyak usaha yang terpuruk, di Tiberias, banyak yang bersaksi usahanya diberkati Tuhan. Kami imani ya Tuhan, umatmu yang beribadah, yang berdoa malam ini bersama-sama. Punya iman, usaha mereka dipulihkan. Usaha mereka tidak pailit, usaha mereka tidak bangkrut, usaha mereka tidak tutup. Kami doa mujizatmu, usaha mereka dipulihkan, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang rindu promosi jabatan. Kami mohon mujizatmu Tuhan, supaya mereka diangkat naik, dipromosikan jabatan, disayang pimpinannya dalam nama Tuhan Yesus. Waktu yang tepat, waktu yang indah, mereka akan mendapat promosi jabatan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang investasi, supaya investasi mereka tidak mengalami penipuan, tidak ditipu orang dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang mengalami penipuan dengan teman bisnis, kami mohon mujizatmu Tuhan, supaya apa yang hilang, Tuhan kembalikan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang ekonominya terganggu, supaya ekonomi mereka dipulihkan. Mereka ingin punya rumah, kami mohon mujizatmu, supaya sebelum tutup tahun, mereka punya rumah, tidak mengembara. Segala kutub pengembaran kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa mereka punya rumah di bumi dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka ingin jual rumah, kami doa supaya Tuhan kirim pembeli yang baik hati, yang murah hati. Dan kami doa rumah mereka terjual, nilai tertinggi, tidak ditipu, kami tolak penipu. Dan hasil penjualannya bisa menjadi berkat bagi keluarga mereka. Kami mohon belas kasihanmu, kami berdoa untuk mereka yang jual apartemen. Mujizatmu juga kami mohon, supaya apartemen mereka terjual, nilai tertinggi, tidak ditipu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati anak-anak yang ingin kuliah, masuk perguruan tinggi negeri, yang ingin sekolah, kami doa supaya anak-anak mereka beri kepandain kecerdasan. Beri satu kursi, satu tempat di universitas unggulan, mereka diterima, tidak gagal. Ujian saringan masuk, beri mereka kepandain kecerdasan, lolos dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang utang-utang, kami mohon mujizatmu, supaya utang-utang bulan ini juga lunas dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, supaya mereka yang ikut tender, tender mereka berhasil, tagian-tagian lancar, kami tolak penipu, pemfitnah kami patahkan. Apapun ekonomi mereka dipulihkan, usaha mereka diberkati, pekerjaan diberkati, anak-anak pandai cerdas, dapat beasiswa dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Saudara ku, selanjutnya kita akan masuk bagian yang terakhir, kategori yang keempat, yaitu para jemaat yang ingin didoakan supaya keluarganya diberkati, diberi kesehatan, yang ingin punya pasangan hidup, yang ingin menikah, yang belum punya keturunan, yang terikat kuasa-kuasa gelap, dan anak-anak supaya diberkati, tidak bercerai, anniversary pernikahan, ulang tahun, keluarga diselamatkan, percaya Yesus, dan juga yang sedang mengandung kandungannya sehat. Yang pertama, Dani Yeremia, Abigael Melatiwasti, Juni Magdalena, Bapak Ramlan Sitompul, Ibu Meri Simanjuntak, Dorma Manurung, Prima Sari Setiadi, Ompung Manurung, Gustaria Nenggolan, Mardina Manurung, Yohanes Jaik, Tia Ani, Tunggul Simanjuntak, Natalia, Ferdi Silalahi, Rina, Rindu Simanjuntak, Ari, Septian Tambunan, Kristina, Sion Utajulu, Uli Butar-Butar, Martin Riani, Ernest Dean, Justin Fika, Supriargo Jusi, Cindy Puspitasari, Joshua Monika, Eva Tobing, Ketsia, Eci Tobing, Debbie Tobing, Paralean, Gabi, Victor, Edward Tobing, Dolly Tobing, Nancy Reagan, Siskandar, Iryana Darmawan, Laos Tobing, Gunawan Danani, Argo Jusi, Rika Sitorus, Ira Winardi, Filipus Neri Yani, Arthur Amel, Leni Sihite, Bapak Rudy Silitonga, Natalia Tobing, Fika, Rostina Sarwito, Sam Judah, Vivi, Sandra Zakaria, Ibu Maria Tobing, Dianita Siregar, Bapak Gerald Tambunan, Ibu Ruth Christy, Wilson Kalimantan, William Kalimantan, Frida Marpao, Ibu Kesia Merlina, Elisabeth Francisca, Esther Claudie, Joshua Subianto, Hana Subianto, Klaten, Andrianus, Dimas dan Ingrid, Bapak David, Sisi Mangke, Keluarga Mangke, Ibu Herawati, Iwan, Adrian, Pandawati, Henki, Agung Daniel, Ibu Pirmawan, Astrid, Regina, Ananda Rafael, Rizal, Reni Gunawan, Ami Florida, Yani, Teti, Elida, Frida, Yulianti, Ali Setiadi Wilianto, Bapak Rianto, Wiwi, Erna, Ardita Eka, Raini Huta Galung, Johan, Leoni, Jeremia, Arta Utabarat, Richard Purba, Richard Toysuta, Trikasi Andini Putri, Daniel, David, Susana, Ruth Octaviana, Wikastri Endang, Kesia Toysuta, Esther Sinta Polina, Yonki Prayoga, Helmut, Andreas Chandra, PT Damanik, Katrin, Shirley Aplonia, Bapak Danis, Ibu Monika, Sony Marlinang, Yantolim, Bapak Vicky, Keluarga Sabjono, Angel, Lukas Herman, Bandung, Elisabeth Simbolon, Theodorus, David Bambang, Agung Arya, Bapak Leo, Ibu Ratna Ayu, Ika Manopo, Sundar Purba, Citra, Maureen, Aurelia, Yeskel, Keluarga Triono, Putri Anggraini, Jerman, Ibu Rosminar, Kris Manian, Halomoan, Ibu Armido, Oktavia, Wedar Kusuma Wardana, Debbie, Stella, Leah, Ibu Meti, Johannes, Melly Hilaria, Moore, Nova, Erwin Simangunsong, Sabrina Ameria, Stevenson, Tony, Yosef, Keluarga Ibu Anita Eka, Ingrid, Bapak Franz Jawa Tengah, Ibu Herlina, Ibu Debbie Amerika Serikat, Bapak Tommy Amerika Serikat, Bapak Iman Amerika, Ibu Imelda Amerika, Ibu Mercy dari Amerika, Bapak Roy dari Amerika, Bapak Agus dari Amerika, Ibu Lelaini dari Amerika, Rizky Cahyo Prabowo, Bapak John, Bapak Simon Meliana, Ibu Las Mauli Sinaga, Max dan Tiffany, Keluarga Ibu Nian Sumiati, Ina Putri, Adik Cahyadi, Gabriela, Sharon, Hilary, Everly, Immanuel David Kaya, Bapak Soto dan Ibu Tias, Joni Medan, Johan, Leoni, Jeremia, Ibu Rosdiana Gultom, Ibu Gerda. Baik saudara yang tadi namanya disebutkan, sama-sama kita berdoa. Bapak di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon belas kasihanmu, kembali kami berseru, kembali kami mohon kepadamu ya Tuhan, setiap umatmu yang rindu keluarganya diberkati, berkati setiap keluarga, saling mengasih, saling mengampuni, kembali kepada kasih mula-mula, saling setia, kami tolak orang ketiga di rumah tangga kami, suami istri saling setia, mereka yang sedang ulang tahun pernikahan, biar pernikahan mereka semakin berbahagia, pernikahan mereka semakin kuat, keluarga mereka semakin tangguh, keluarga mereka diberkati Tuhan, mereka hidup yang rukun, hidup dalam kekudusan, suami-suami yang kudus, istri-istri yang kudus, anak-anak beri roh takut akan Tuhan, keluarga-keluarga gereja Tiberias, diberkati Tuhan, keluarga-keluarga yang kuat, keluarga-keluarga yang tangguh, keluarga-keluarga yang diberkati, keluarga akhir jaman, keluarga yang akan terangkat kawan-awan pesta di surga, keluarga yang tidak ada yang tertinggal, kami doa setiap keluarga-keluarga malam ini yang beribadah, beri mujizatmu, mereka semua akan terangkat sama-sama pesta di surga, tidak ada yang tertinggal, tidak ada suami yang tertinggal, tidak ada istri yang tertinggal, tidak ada anak-anak yang tertinggal, Kami doa mereka semua akan terangkan Berkati mereka yang terikat kuasa gelap Lepaskan mereka dari kuasa-kuasa gelap Segala kutub kuasa gelap diputuskan Dipatahkan, bila dahulu orang tua Nenek moyang mereka pernah ada ikatan Dengan kuasa gelap, malam ini kami Putuskan dalam nama Tuhan Yesus Berkati mereka ingin menikah Berkati persiapan bernikahan mereka Sampai mereka mengucapkan janji Nikah kudus, mereka jadi keluarga yang kudus Keluarga yang bahagia, beri mereka Keturunan ilahi dua tiga anak Dan berkati mereka yang belum punya keturunan Segala kutub dosa, kutub nenek moyang Kutub keturunan, diputuskan, dipatahkan Dalam nama Tuhan Yesus, supaya tahun ini Mereka akan mengandung, ada seorang ibu 15 tahun, belum mengandung Didoakan ibu kembala, akhirnya mengandung Kami imani, siapapun yang belum Mengandung, tahun ini istrinya akan Mengandung, buka rahim istri mereka Dalam nama Tuhan Yesus, mereka akan Punya keturunan ilahi, berkati Mereka yang sedang mengandung, supaya Kandungannya sehat, tidak sungsang, tidak Melintang, tidak pecah ketuban Tidak dioperasi, lahir selamat Bayi lahir selamat, ibu juga selamat Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa, keluarga besar mereka Semua diselamatkan, setiap keluarga Hari ini diselamatkan, mujizat terjadi Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus Kami berdoa juga untuk Pak Anggoro, Ibu Hilda Bersama anak diberkati Tuhan promosikan, pangkat jabatan Pak Anggoro, berkati Pak David Raja bersama istri, usaha diberkati Selalu naik, tidak turun Keluarga sehat, berkati Pak Antonio Sugeng, sehat panjang umur Pak Ganda Simatupang, Ibu Ria Diberi promosi pangkat jabatan Keluarga sehat, berkati Oma Margaretha Jufri Tuhan beri umur yang panjang Yaitu pencernaan perutnya sehat sempurna Anak mantu cucu semua selamat Suri Yogo di Amerika diberkati Pendeta David Sumual, Ibu Popi Bersama keluarga sehat Ibu Rita dan Pak Raymond Londa Diberkati Tuhan, anaknya Supaya diterima, lulus diberkati Joshua Alan di UK Sekolahnya berhasil dan bisa mencapai Cita-citanya Daniel James, Ibu Yuli Selalu sehat, usahanya diberkati Tuhan Pak Dharma dan anak-anak sehat Diberkati Pak Rudy, Ibu Santi Tuhan beri kesehatan, kesembuhan Dalam nama Tuhan Yesus Ibu Ella, segala kutuk sakit Dicabut, dipatahkan, sembuh Dalam nama Tuhan Yesus Pak Fardiman, Ibu Lia sehat Usahanya diberkati Ibu Rita lepas dari kuasa-kuasa gelap Dalam nama Tuhan Yesus Ibu Feni, Ibu Foni Sembuh sehat panjang umur Clarissa, tolong supaya Habinya normal Sembuh sehat dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Untuk seluruh Jemaat Tiberias Dimanapun berada Kami berdoa Supaya apapun yang mereka perlukan Tuhan cukupi Apapun yang mereka butuhkan Tuhan sediakan Tidak resesi Tidak krisis Tidak utang-utang Diberkati hidup di bumi Seperti di surga Yang utama kami semua akan terangkat Kami tidak tertinggal Kami sehat Jemaat Tiberias Yang ada minyak dan nanggur Tidak akan dirusakkan Tidak akan dikalahkan sakit penyakit Tidak dikalahkan zaman Tidak dikalahkan resesi ekonomi Dipelihara sampai Tuhan datang kedua kali Berkati para hamba-hamba Tuhan Pendeta di Tiberias Para pengkotbah Berkotbah penuhi bawah ilahi Penuh kuasa tanda mujizat Tanda heran menyertai Berkati seluruh pengerja Tiberias Dimanapun di cabang-cabang Tiberias Para koordinator Pengerja suami istri Pengerja suami Yaitu pengerja komuda Beri mereka ekstra kuasa Ekstra mujizat Pelayanan mereka diberkati Cabang-cabang Tiberias Di Medan Di Semarang Di Manado Tuhan Di Surabaya Berkati juga Yaitu Di Kalimantan Di Makassar Dimanapun Di Jabodetabik Gereja Tiberias Penuh kuasa Penuh kemuliaan Berkati pembangunan Gereja Tiberias Di Bekasi Lancar Semua Gereja Tiberias Penuh kuasa Penuh kemuliaan Memenangkan jiwa Bagi kemuliaan Tuhan Kami imani Setiap doa Setiap perhormatan kami Tuhan dengar Tuhan kabulkan Sudara ku mari kita Bangkit berdiri bersama-sama Kita akan Tutup ibadah ini Terima kasih Tuhan Yesus Kami memuji kebesaranmu Kami memuji kebesaranmu Terima kasih Tuhan Tuhan Yesus Kami imani malam ini Doa kami Tuhan sudah dengar Kami imani mujizat sudah terjadi Kami imani kuasamu bekerja Kami melihatnya dengan iman Di alam roh Sesuatu sedang terjadi Mujizat terjadi Dalam keluarga kami Demikian juga umatmu Yang mengikuti badani Di rumah mereka masing-masing Damai sejahtera Tuhan Kuasa Tuhan Pengurapan Tuhan Menyertai keluarga mereka Dan diberkati apapun Yang mereka usahakan Tuhan buat berhasil Berkati umatmu Sebentar akan pulang Jaga dan lindungi Tutup bungkus Dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kami tolak celaka maut Santet guna guna iblis Rancangan orang jahat Kami patahkan Dalam nama Tuhan Yesus Tidak berkuasa Atas setiap kami Berkati semua yang melayani Berkati pemimpin pujian Saudara George Juga Andrew Bersama keluarga mereka Diberkati Tuhan Berkati pemain musik Renaldi bersama rekan-rekan Bersama keluarga mereka Diberkati Tuhan Seluruh pengerja suami istri Seluruh pengerja kaum muda Singer Sound system Tim media Koordinator di tempat ini Diberkati Tuhan Kami berdoa untuk Gembala sedang kami Bapak pendeta dokter Yese Pariaji Dan ibu pendeta Darnyati Pariaji Bersama anak mantu cucu Tuhan beri kesehatan Umur panjang Sampai Tuhan datang Kedua kali Terus pakai gembala sedang kami Untuk menghantar suatu lautan manusia Pesta di surga Berkati pendeta Aristo Bersama keluarga Diberkati Tuhan Semua Yaitu leader-leader Gereja Tiberias Diberkati Tuhan Terima kasih Tuhan Kami datang dengan berkat Kami pulang Membawa berkat dari Tuhan Yesus Umat Allah Angkat kedua belah tanganmu Arakkan hatimu Pandang Yesus Tuhan Saudara-saudaraku Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan Percayalah Tuhan Tidak pernah meninggalkan kita Yakinlah Tuhan Sudah menyediakan Hari depan yang penuh harapan Diberkati lah seluruh hidupmu Diberkati lah keluarga mu Diberkati lah rumah tangga mu Diberkati lah karir bisnis usaha mu berhasil Diberkati lah anak-anak mu Pandai cerdas punya masa depan yang indah Diberkati lah apapun yang kau kerjakan Sepanjang tahun ini Tuhan selalu buat berhasil Pulanglah Terimalah segala berkat di surga dan di bumi Anugerah dari Yesus Kristus Tuhan Dan persekutuan yang manis dengan roh kudus Menghibur menuntun menyertai kita semua Mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali dan awan Menjemput kita mempelainya Saudara dan saya Tetangga di surga Festa di surga Sepanjang masa diam di rumah Tuhan Haleluya Semua diberkati bersama kita katakan Amin Ku berikan hatiku dan jiwaku Semuanya batimu di dalam hidupku di setiap waktu Semuanya batimu di dalam hidupku di setiap waktu Semuanya batimu di dalam hidupku Setiap waktu Setiap waktu Nyatakan dalammu Selamat malam 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 Selamat malam